Segera, semua guru surgawi tingkat 9 dari 28 sekte tiba. Liga Surgawi juga mengirimkan 10 orang, yang berarti totalnya lebih dari 100 orang. Namun, 10 orang dari Liga Surgawi bukanlah yang terkuat di antara 20 master tingkat 9, melainkan 10 orang dari tingkat yang lebih rendah. Liu Yi telah mengatur agar mereka tinggal di persatuan es dan api. Faktanya, Liu Yi masih yakin dengan keamanan markas besar persatuan es dan api. Lagi pula, dia telah berbicara dengan semua orang yang bisa masuk dan keluar markas satu per satu. Dia percaya bahwa visi dan penilaiannya tidak akan salah. Liu Yi telah meminta Su Yunyan pergi, tetapi dia tidak mengizinkannya memberitahu keluarganya, termasuk Luan, apa yang terjadi di sini. Dia juga meminta Su Yunyan untuk menahan semua orang di sini, terutama Luan. Karena alasan ini, Su Yunyan bisa berbohong sesuka hati, dan dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Saat ini, Liu Yi sedang duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Sepuluh orang dari Liga Surgawi sedang duduk di belakangnya. Ini adalah pertama kalinya semua guru Surgawi tingkat 9 dari setiap sekte hadir. Bahkan pada tahun baru sebelumnya, tidak ada seorang pun yang absen. Semua orang terus berbicara. Pada saat yang sama, sekte telah mengirim beberapa orang ke tempat di mana keempat sekte diserang untuk melihat apakah binatang aneh itu masih ada dan bagaimana situasinya. Jika seperti dugaan Liu Yi, binatang aneh itu mungkin tidak akan bertahan lama setelah serangan itu. Jika binatang aneh itu benar-benar menghilang, itu membuktikan bahwa tempat ini memang berbahaya. Tidak mudah untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, sebagian besar ruang telah hancur. Mereka perlu terbang dari formasi transmisi terdekat untuk menyelidikinya, yang akan memakan waktu lama. Su Ran adalah yang terkuat di antara 10 orang dari Liga Surgawi. Dia berdiri dan mendatangi Liu Yi. Dia membungkuk dan bertanya dengan suara rendah, Pemimpin Liu, jika sesuatu benar-benar terjadi nanti, haruskah kita melawan atau lari? Liu Yi menatap Zuran. Dia tahu bahwa Zuran bermaksud baik dan ingin memastikan keselamatannya. Lagi pula, dalam pertarungan antara guru Surgawi tingkat 9, bahkan jika dia bisa dilindungi, ada kemungkinan besar dia akan tersapu. Begitu dia tersapu, dia pasti akan mati. Itu tergantung situasinya. Liu Yi tidak memberikan jawaban yang akurat. Dia berkata, jika semua orang memilih untuk melarikan diri, kami juga akan pergi. Kami tidak bisa menjadi yang terakhir yang melarikan diri, tapi kami pasti tidak bisa menjadi yang pertama. Dipahami, Zuran menganggup dan kembali ke belakang untuk berdiskusi dengan 9 orang lainnya. Tugas utamanya adalah melindungi keselamatan Liu Yi. Sang Patriar pernah gagal melindungi Liu Yi. Meskipun Luan dan Liu Yi tidak mempedulikan apapun, kali ini dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Liu Yi. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bersenandung Tiba-tiba, tanah berguncang hebat, dan retakan mengerikan muncul di dinding ke segala arah, diikuti dengan ledakan. Gemuruh Sebuah ledakan besar mengguncang langit, dan tanah meledak sepenuhnya. Bukan hanya tanahnya, bahkan gunung-gunung di atasnya pun sama. Benar sekali, markas besar aliansi sekte terletak di dasar pegunungan. Namun pegunungan ini sangat kecil, dengan tinggi kurang dari 10 ribu kaki dan lebar kurang dari 10 ribu kaki. Bahkan ukurannya tidak sebesar kota. Gunung biasa tanpa sumber daya apapun sebenarnya adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Ledakan itu jelas bukan kecelakaan, tapi serangan musuh. Ledakan Kecepatan ledakan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggapi oleh guru surgawi tingkat 8, tetapi guru surgawi tingkat 9 dapat bereaksi. Dalam sekejap, semua guru surgawi level 9 melepaskan semua energi di tubuh mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Zuran, yang berada di belakang Liu Yi, segera melepaskan energi dari susunan yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan langsung menyelimuti Liu Yi, melindunginya dengan sekuat tenaga. Namun, kenyataannya, ledakan tersebut tidak datang dari gunung, melainkan dari luar gunung, dan bahkan dari jarak yang sangat jauh. Karena mereka khawatir binatang aneh akan menyerang, aliansi sekte mengatur 20 guru surgawi tingkat 9 untuk bersembunyi di luar dan mengamati. Ini berarti kedua belah pihak sudah mulai bertarung, dan ini hanyalah gelombang kejut dari kekuatan. Menyerang, Wang Yang Cheng segera berteriak, dan sosoknya langsung bergegas keluar, bergegas menuju langit di tengah ledakan yang kacau. Yang lainnya segera menyusul. Saat menghadapi pertempuran, mereka secara naluriah mengikuti jejak Wang Yang Cheng. Saat ini, tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain Wang Yang Cheng. Semua guru surgawi tingkat 9 bergegas menuju langit, dan energi kekerasan mereka secara langsung mendorong semua batu dan debu yang dihasilkan oleh ledakan di sekitar mereka. Namun, saat Wang Yang Cheng, yang bergegas di depan, menyingkirkan debu di titik tertinggi, berpikir bahwa dia bisa melihat bintang-bintang di langit malam, yang dia lihat bukanlah bulan yang cerah, melainkan cahaya merah yang menyilaukan. Api merah. Api merah yang menakutkan turun dari langit. Ini tidak lagi hanya menutupi langit, tapi seluruh langit dan segala sesuatu yang terlihat telah berubah menjadi api. Lebih penting lagi, Wang Yang Cheng segera merasakan kekuatan apinya. Itu jelas bukan serangan area of effect, dan bahkan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawannya, atau dia akan segera terluka. Nyala api yang menggelinding menekan dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah langit sedang runtuh. Master surgawi tingkat 9 di belakang Wang Yang Cheng juga memperhatikan hal ini, dan segera mengaktifkan semua energi asal surgawi dan roda takdir yang telah mereka aktifkan. Berdengung. Di ruang yang awalnya benar-benar kacau, kekuatan 80 tingkat 9 guru surgawi yang menyerang pada saat yang sama sepertinya mampu menembus telinga seseorang, membuat seseorang kehilangan indera pendengarannya. Semua orang melepaskan seluruh kekuatannya untuk menahan api di atas, tetapi perbedaannya adalah beberapa orang menggunakan pertahanan, dan beberapa orang menggunakan serangan, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Misalnya, Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng mengulurkan kedua tangannya, mengangkatnya dari bawah ke atas, dan mengayunkannya dengan kuat ke langit. Saat dia melontarkan dua pukulan ini, dia tidak hanya mengaktifkan skill absolut dewa matahari yang meledak, tetapi yang lebih penting, pembuluh darah di wajah, leher, dan seluruh tubuhnya terlihat. Hanya dua pukulan saja yang menyebabkan otot di lengan dan badannya robek, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Ledakan. Kolom cahaya kuning kemerahan yang menakutkan meledak ke langit. Kolom cahaya hanya berdiameter 10 kaki, tetapi kekuatannya lebih terkonsentrasi, dan momentumnya lebih kuat, seolah-olah akan menembus lautan api di langit. Ledakan. Kolom cahaya kuning kemerahan menghantam lautan api yang jatuh dari langit terlebih dahulu, dan setelah ledakan keras, lautan api menerobos dengan paksa. Huang Ding dan Moche, yang mengikuti dari belakang, terkejut saat merasakan kekuatan ini, dan bahkan tersentak. Kekuatan Wang Yang Cheng menjadi lebih kuat. Kekuatannya benar-benar lebih kuat dibandingkan saat dia melawan Raja Buaya dan Megalosaurus. Kekuatan orang ini masih terus meningkat, seolah-olah dia akan menjadi lebih kuat setelah setiap pertarungan. Dia hanyalah monster. Benar, kekuatan Wang Yang Cheng menjadi lebih kuat. Pertarungan adalah oksesi seorang fanatik seni bela diri, dan juga sumber kekuatan seorang fanatik seni bela diri. Namun, lautan api tidak sesederhana yang dipikirkan Wang Yang Cheng. Meskipun pancaran cahaya kuning kemerahan menembus permukaan lautan api, namun, bahkan tidak menembusnya. Setelah lautan api, ada lapisan guntur dan kilat, yang sekuat lautan api. Ketika semua orang melihat guntur dan kilat melalui celah yang dibuka oleh Wang Yang Cheng, tubuh mereka bergetar hebat. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mendekat satu sama lain, dan mencoba menyusun serangan dan pertahanan mereka sebanyak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat lautan api, guntur, dan kilat, itu tetap merupakan serangan tipe area. Sulit bagi satu orang untuk menolak, tetapi jika semua orang bekerja sama, mereka pasti bisa menerobos dari satu arah. Memang begitu, namun yang menjadi permasalahan adalah siapapun yang berada di depan akan langsung menanggung guncangan dan dampak benturan kekuasaan, sedangkan yang di belakang akan menanggung dampak yang lebih kecil, atau bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Wang Yang Cheng tidak mundur, Huang Ding dan Moche mengertakan gigi dan tidak mundur juga. Akhirnya, lautan api dan kekuatan yang dibentuk oleh 80 orang bertabrakan dengan hebat. Ledakan. Segera, tumbukan kedua kekuatan tersebut membentuk gelombang kejut yang mengerikan, yang menyebar seketika. Diameter bagian dalam gelombang kejut saja sudah lebih dari 100 ribu kaki. Dalam sekejap, ia menyebar di lautan api yang tak berujung, dan langsung menempuh jarak lebih dari 100 ribu kaki. Gelombang kejut hanya berjarak 40 ribu kaki dari permukaan tanah. Kemana pun ia melewatinya, tanah akan meledak, membentuk lubang besar setinggi lebih dari 50 ribu kaki. Batu-batu besar yang meledak semuanya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersebut, dan debu tersebut terdorong sejauh 1 juta kaki. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan kekuatan menghancurkan ruang di area ini sepenuhnya, dan butuh waktu lama untuk pulih. Adapun pegunungan ini, sudah lama tidak ada lagi. 2762. Gemuruh. Asteris. Langit berguncang, dan bumi hancur. Kekuatan kedua belah pihak terjalin dengan keras. Lautan api dan lapisan petir terjalin dengan kekuatan 80 orang. Tingkat kekuatannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Namun, sekuat apapun kekuatannya, pada akhirnya akan hilang. Tidak ada lagi serangan dari langit, dan orang-orang di bawah cakrawala tidak dapat membuat susunan teleportasi di ruang yang kacau. Pembuangan tenaga jelas lebih cepat daripada pemulihan ruang. Oleh karena itu, ketika sebagian besar kekuatan hilang, kedua belah pihak sudah dapat melihat satu sama lain dengan jelas. 20 orang di luar sudah bertemu dengan 80 orang. 100 orang itu memandang ke langit. Saat langit muncul, semuanya tercengang. Termasuk Wang Yang Cheng. Ekspresi semua orang yang tadinya tegang karena ketegangan, kemarahan, dan permusuhan, langsung mengendur. Mereka memandang ke langit dengan tidak percaya. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Di langit, sebenarnya ada lebih dari 100 megalosaurus. Lebih dari 100 megalosaurus, dan setiap megalosaurus memiliki panjang sekitar 50 ribu kaki. Konsep macam apa ini? Melihat sekeliling, bahkan guru surgawi tingkat 9 tidak dapat melihat akhirnya. Mereka tidak hanya tidak dapat melihat ujungnya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal. Di atas megalosaurus masih ada megalosaurus. Tidak hanya ada lapisan megalosaurus di atasnya, sosok megalosaurus pun bersilangan di langit. Nafas naga yang menakutkan menutupi seluruh langit, dan setiap megalosaurus akan mengeluarkan auman naga yang keras dari waktu ke waktu. Mengaum. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan itu mengguncang langit dan bumi. Itu naik dan turun tanpa henti. Raungan naga ini mengandung kekuatan sejati, yang terus-menerus menyapu tubuh seratus orang. Hanya mendengarkan auman naga yang tak ada habisnya ini menyebabkan darah di tubuh mereka bergolak tanpa henti. Terlalu mengejutkan. Terlalu memekakkan telinga. Mendengar auman naga yang tak ada habisnya ini, seratus orang itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengaum dan melawan. Aura mereka sepenuhnya ditekan, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kecuali satu orang. Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng bahkan berani menantang klan Hachiko. Semakin putus asa situasinya, semakin semangat juangnya melonjak. Pembuluh darahnya semakin menonjol, dan matanya dipenuhi api kuning kemerahan. Darah sepertinya merembes keluar dari kulitnya saat dia meraung ke langit dengan seluruh kekuatannya. Ah! Raungan ini adalah suara paling keras yang pernah dibuat Wang Yang Cheng sepanjang hidupnya. Raungan ini langsung merusak tenggorokannya, dan suaranya seketika menjadi serak karena cemburu. Namun, hal ini tidak mempengaruhi auranya sama sekali. Sebaliknya, auranya menjadi lebih kuat karena suara serak ini. Tidak hanya dia mengaum, Wang Yang Cheng sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang, lengannya terayun ke arah langit sekali lagi. Ledakan. Pilar cahaya kuning kemerahan meletus sekali lagi, membubung ke langit. Dan tepat di atas pancaran cahaya, di ketinggian 14 ribu kaki, ada seekor Megalosaurus. Sinarnya begitu cepat hingga langsung mengenai kepalanya. Dia cukup kuat. Megalosaurus mengerutkan kening. Tak disangka manusia ini berani menyerang sendirian. Namun harus diakui bahwa serangan ini memang merupakan ancaman baginya. Bahkan ia tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, ia tidak perlu melakukan serangan langsung. Pada jarak yang begitu jauh, tubuh naga tidak sebesar kelihatannya. Megalosaurus sedikit memiringkan kepalanya, membiarkan berkas cahaya kuning kemerahan lewat. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mustahil untuk meledak di tengah jalan. Naga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dibandingkan ras lain dan bahkan manusia. Mereka sangat yakin akan hal ini. Memang benar demikian. Beberapa Megalosaurus menghindarinya. Sinar cahaya kuning kemerahan melesat lebih jauh ke langit dan akhirnya menghilang. Buang-buang energi. Tapi, apakah ini benar-benar terjadi? Di belakang Wang Yang Cheng, 99 ahli tingkat 9 dibangunkan oleh raungan dan serangan Wang Yang Cheng. Ketakutan yang tadinya melonjak dan meluas kini lenyap dalam sekejap. Jika Wang Yang Cheng tidak mematahkan pola pikir ini, mereka tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini, dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Ukulan ini sangat berharga. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan segera sadar kembali. Ini memberi mereka landasan untuk bekerja sama baik untuk melawan atau melarikan diri. Namun, melihat langit dipenuhi Megalosaurus yang menghalangi pandangan mereka, Megalosaurus ini tidak bisa begitu saja melihat mereka mengatur lingkaran teleportasi. Faktanya, hanya ada satu pilihan. Bertarung. Mereka hanya bisa bertarung. Bahkan jika mereka harus melarikan diri, mereka harus berjuang untuk keluar dari sini. Namun, semua orang, termasuk Wang Yang Cheng, tahu bahwa begitu kedua belah pihak bertarung, peluang mereka untuk menang sangat kecil. Sebelumnya, tiga Megalosaurus tingkat 9 sudah sulit dilawan oleh Zuran dan 14 orang lainnya. Dengan Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Zantian, mereka nyaris tidak menang. Sekarang, kedua belah pihak berimbang. Lebih penting lagi, Wang Yang Cheng dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa Megalosaurus di langit yang memancarkan aura yang lebih menakutkan. Bahkan dia bisa merasakan tekanan mengerikan dari mereka. Sejujurnya, kecuali kemampuan tempur lawan sangat lemah sehingga dia tidak bisa melihat langsung ke arah mereka, dia pasti bukan lawan mereka. Segera, semua orang menyesal tidak mundur sekarang. Pada akhirnya, kekuatan musuh yang mereka bayangkan dan musuh yang sebenarnya muncul sangatlah berbeda. Mereka mengira meskipun naga menyerang, hanya akan ada 10 atau paling banyak 20 Megalosaurus. Dengan cara ini, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung dan bahkan menang. Namun kemunculan 100 Megalosaurus langsung membuat mereka kehilangan harapan untuk menang. Jika mereka bisa menghindari pertarungan, yang terbaik adalah tidak bertarung. Ratusan Megalosaurus di langit tidak terus menyerang. Hal ini membuat ratusan orang merasa bahwa mungkin ada peluang untuk membalikkan keadaan. Moche dari sekte pemakan surga memaksakan dirinya untuk membuka mulutnya dan berteriak pada Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya di langit. Naga, kenapa kamu ada di sini? Moche menguatkan dirinya dan bertanya karena mereka tahu betul mengapa naga ada di sini. Ratusan Megalosaurus di langit juga memandang rendah 100 orang itu dengan jijik. Ratusan orang melihat pemandangan ini dengan canggung, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Saat Moche hendak membuka mulutnya lagi, Megalosaurus di langit tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, Megalosaurus berwarna kuning cerah perlahan turun dari langit dan menempati langit di atas mereka. Cahaya kuning menyinari dan menelan ratusan orang, membuat mereka merasakan tekanan yang lebih mengejutkan. Semua orang melihat ke arah Megalosaurus kuning besar yang megah di langit. Jelas sekali bahwa status Megalosaurus ini sangat berbeda dengan Megalosaurus lainnya. Benar sekali, Megalosaurus ini adalah delapan raja naga. Delapan raja naga memandang ke bawah keseratus orang di bawah. Selain orang yang paling depan, semua orang memiliki ketakutan di mata mereka. Orang di depan memiliki semangat juang yang lebih kuat di matanya. Meski semangat juang adalah hal yang baik, dia tetap terpengaruh olehnya. Selama seseorang terpengaruh, baik atau buruk, penilaian rasionalnya akan terpengaruh. Pola pikir kelompok orang ini jauh lebih buruk daripada pola pikir anak itu. Namun, delapan raja naga tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka melihat ke samping. Megalosaurus di sekitarnya juga melihat ke atas, menyebabkan ratusan orang di bawah Cakrawala juga melihat ke atas. Lalu, sesosok tubuh muncul. Itu benar, itu adalah sebuah angka. Sosok ini terbang keluar dari Megalosaurus dan akhirnya berhenti tidak jauh dari delapan raja naga. Orang ini juga melihat ke bawah dan melihat seratus orang di bawah. Ratusan orang di bawah juga melihat orang ini dengan jelas. Lalu, mereka memperlihatkan tatapan yang sangat tajam dan penuh kebencian. Ini benar-benar kamu. Huang Ding langsung marah. Dia menunjuk ke langit dan mengutuk. Zantian. Saya tidak berharap Anda benar-benar mengkhianati sekte dan leluhur Anda. Apakah kamu masih manusia? Suara Huang Ding bergema di langit dan bumi. Megalosaurus mendengarnya dengan jelas, begitu pula Zantian. Selain delapan raja naga, Zantian mengerutkan kening saat mendengarkan omelan Huang Ding. Ekspresinya serius, tapi dia tidak merasa malu. Saya awalnya berada di pihak yang sama dengan Anda, kata Zantian keras. Kamu mengkhianatiku. Omong kosong. Huang Ding meraung lagi. Jika kamu tidak mengkhianati kami dan memutuskan untuk menyerang Luan, kami tidak akan melakukan apapun padamu bahkan jika kami mengetahui apa yang kamu lakukan di masa lalu. Itu benar. Aturan aliansi sekte adalah membiarkan masa lalu berlalu. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu harus dikesampingkan. Ini adalah syarat paling mendasar untuk kerjasama antar sekte. Apa yang terjadi di sekte surga tersembunyi di masa lalu tidak akan menyebabkan sekte tersebut mengeluarkannya. Apakah begitu? Mata Zantian dingin saat dia berkata dengan sinis, mengapa kamu tidak memikirkannya dari sudut lain? Bukankah Luan dan aliansi APS yang mengubah aliansi sekte menjadi seperti ini? Jika bukan karena Luan, apakah sekte Apikarma, sekte Guangyu, dan saya akan meninggalkan aliansi sekte? Akankah hal ini terjadi sekarang? Anda, wajah Huangding memerah saat dia meraung, ke memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Kau lah yang pertama kali mengkhianati kami. Cukup. Saat Zantian hendak mengatakan sesuatu, delapan raja naga tiba-tiba berbicara dan menyelap pembicaraan mereka. Alisnya terjalin erat saat matanya memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Ia tidak datang ke sini untuk mendengarkan pertengkaran manusia ini. Di matanya, manusia adalah spesies paling rendahan. Ia tidak tertarik pada mereka. Sudah dipastikan bahwa Luan tidak ada di sini. Sulit untuk menangkap begitu banyak orang sebagai sandera. Ia berbalik untuk melihat Zantian dan berkata, apakah ada seseorang dari klan Lu? Zantian menoleh untuk melihat delapan raja naga. Ekspresi sarkastiknya benar-benar hilang. Dia tersenyum dan berkata, Iya. Setelah itu, Zantian mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang seratus orang itu. Ada seorang wanita yang dikelilingi dan dilindungi oleh semua orang. Itu adalah Liu Yi. Zantian memandang Liu Yi dan berkata sambil tersenyum, Benar. 2763. Kata-kata Warskis akan membungkam seluruh dunia. Terjadi keheningan yang mematikan. Segera, tubuh semua orang gemetar ketika mereka berbalik untuk melihat ke belakang. Bukan hanya manusia, semua Megalosaurus di langit pun sama. Para pemimpin klan dari delapan klan teratas semuanya berkumpul di langit. Saat mereka mengikuti Jari Warski, mereka langsung menyadari keberadaan wanita tersebut. Faktanya, mereka sudah memperhatikan wanita ini sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan wanita itu di bawah perlindungan semua orang, wanita ini bahkan tidak bergerak lebih awal. Sebaliknya, dia dilindungi oleh begitu banyak Master Surgawi level 9, yang berarti kekuatannya kemungkinan besar tidak berada di level 9. Namun, Guru Surgawi tingkat delapan dapat dilindungi oleh begitu banyak Guru Surgawi tingkat sembilan. Statusnya jelas tidak sederhana. Dilihat dari reaksi manusia tersebut, Kedelapan Raja Naga juga percaya bahwa wanita ini adalah anggota klan Lu. Kalau tidak, mustahil lebih dari seratus orang berpura-pura memiliki emosi yang sama. Ekspresi mereka sangat serius dan bingung, tidak ada cacat sama sekali. Siapa dia? Delapan Raja Naga bertanya lagi. Liu Yi. Warski memandang Liu Yi dan berkata, Istri ketiga Luan, orang yang benar-benar memimpin aliansi APS. Delapan Raja Naga sedikit terkejut saat mendengar itu. Mereka melihat wanita di bawah lagi. Bukan karena mereka belum pernah mendengar nama Liu Yi. Sebaliknya, sebelum sekte surga tersembunyi bergabung dengan mereka, mereka telah mendengar informasi lengkap tentang klan Lu dari sekte api karma dan sekte guang Yu. Posisi Liu Yi sangat tinggi. Dia adalah manajer semua pasukan di bawah Luan. Jika mereka bisa menangkap wanita ini, Luan pasti akan tunduk dengan patuh. Delapan Raja Naga memandang Liu Yi, lalu keratusan guru surgawi tingkat sembilan. Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam, ada begitu banyak guru surgawi tingkat sembilan. Hampir seluruh sekte, kan? Itu benar. Warski segera menganggup dan berkata, semua guru surgawi tingkat sembilan di sekte ini ada di sini. Tidak ada satupun yang hilang. Mendengar perkataan Warski, ratusan orang di bawah langsung mengerutkan kening. Meskipun saat ini mereka ketakutan, mereka juga sangat marah. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka tidak akan mati dalam pertempuran dengan monster mistis, melainkan di tangan klan mereka sendiri. Warski, Anda memalukan bagi umat manusia. Pendosa umat manusia, Huang Ding segera mengutuk, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dimarahi di depan umum, bahkan ekspresi Warski pun berubah jelek. Dia tahu apa yang dia lakukan dan apa konsekuensinya. Tapi untuk mendapatkan kekuatan abadi, dia rela melakukannya. Hanya orang yang tidak kompeten yang akan berteriak dan menjerit. Ekspresi Warski dingin saat dia mengabaikan Huang Ding dan menoleh ke arah delapan Raja Naga sambil berkata, Raja Naga, untuk menghindari masalah, ayo serang. Delapan Raja Naga sedikit mengernyit. Mereka tidak suka diberitahu bagaimana melakukan sesuatu oleh orang lain, dan mereka tidak berpikir bahwa akan ada masalah jika Naga keluar dengan kekuatan penuh. Kecuali klan Hachiko muncul. Memikirkan klan Hachiko, delapan Raja Naga semakin mengernyit. Mereka mendengar bahwa Fuyu pernah menyelamatkan Luan. Jika itu masalahnya, lebih baik bergegas. Mereka tidak ingin membuang waktu. Delapan Raja Naga perlahan menoleh dan melihat ke seratus orang di bawah. Saat matanya bertemu dengan seratus orang di bawah, tubuh mereka bergetar hebat. Auranya sangat berbeda. Jika delapan Raja Naga sebelumnya hanya memiliki aura ahli yang tinggi dan perkasa, maka aura ini dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan. Niat bertarung ini jelas tidak biasa seperti niat bertarung manusia. Sebaliknya, itu membawa tekanan yang menakutkan seolah-olah itu adalah kekuatan penekan garis keturunan. Dalam perlombaan binatang mistik, selama delapan Raja Naga melepaskan tekanan ini, itu pasti akan mempengaruhi lawan. Ini adalah kekuatan bawaan yang bahkan ras harimau surgawi tidak bisa menghindarinya. Namun, manusia tetaplah manusia. Garis keturunan mereka pada dasarnya berbeda dari binatang mistis. Meskipun mereka merasakan tekanan, tekanan itu tidak sejelas binatang mistik. Aku akan memberimu dua pilihan. Delapan Raja Naga membuka mulut mereka. Suara mereka seperti guntur ketika mereka berkata, kalian bisa bertarung dan kami para naga akan membunuh kalian semua dan membawanya pergi. Atau anda bisa dengan patuh menyerahkannya. Kami naga tidak pernah berbohong dan bisa mengampuni nyawamu. Saat kata-kata ini keluar, seratus orang gemetar hebat. Belum lagi mereka, bahkan seratus megalosaurus di langit pun sama. Biarkan manusia ini pergi. Ini adalah kesempatan bagus untuk memusnahkan semua manusia dalam satu gerakan dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Mengapa mereka membiarkannya hidup-hidup? Bahkan ketujuh Raja Naga memandang kedelapan Raja Naga dengan takjub. Namun, bahkan mereka harus mengakui bahwa berkali-kali, kedelapan Raja Naga mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih mendalam dan berjangka panjang daripada yang mereka lakukan. Kebencian delapan Raja Naga terhadap manusia pastinya tidak kalah dengan kebencian mereka. Mereka pasti punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Mereka tidak membuka mulut untuk membantah. Karena ketujuh Raja Naga tidak membantah, megalosaurus lainnya secara alami tidak akan membuka mulut. Kenyataan membuktikan bahwa perkataan delapan Raja Naga sangat efektif. Sebagian besar dari seratus orang di bawah menoleh untuk melihat Liu Yi lagi. Adapun Liu Yi, yang ditatap oleh begitu banyak orang, selain mengerutkan kening, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menangis, tidak membuat keributan, dan bahkan tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Sepasang matanya yang indah hanya memandangi banyaknya megalosaurus di langit. Satu-satunya emosi negatif di matanya adalah penyesalan. Mimpinya akhirnya hancur. Namun, meski hancur, dia tidak bisa melibatkannya. Mustahil. Wang Yang Cheng segera membuka mulutnya. Dia tidak menoleh untuk melihat Liu Yi. Dia langsung meraung ke arah banyak megalosaurus di langit. Biarpun kita harus bertarung sampai mati, meski kita semua dimusnahkan, aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Namun, sebelum Wang Yang Cheng menyelesaikan kata terakhirnya, suaranya tiba-tiba terhenti. Tubuh Wang Yang Cheng bergetar hebat. Dia segera menoleh dan melihat sosok tidak jauh darinya dengan rasa tidak percaya. A. Sosok terbang dari bawah. Liu Yi. Benar, itu adalah Liu Yi. Dia pergi di bawah perlindungan Zuran dan yang lainnya, di bawah perlindungan sekutunya. Dan orang-orang ini tidak berani menghentikannya sama sekali. Dia terbang melewati seratus orang dan datang ke sisi Wang Yang Cheng. Dia bahkan berdiri di ketinggian lebih tinggi dari Wang Yang Cheng, di atas seratus orang. Berhenti dan melihat ke atas, Liu Yi memandangi banyak megalosaurus di langit. Megalosaurus ini juga sedang melihat wanita ini. Aura delapan raja naga telah sepenuhnya mengunci dirinya. Di saat yang sama, kedelapan raja naga juga menyadari bahwa wanita ini tidak takut sama sekali. Lalu, Liu Yi membuka mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Biarkan mereka pergi. Suara Liu Yi sangat tenang. Dia berkata, Saya akan tinggal. Begitu dia mengatakan ini, banyak megalosaurus di langit bergetar. Seratus orang di bawah Liu Yi bahkan lebih terkejut lagi. Seratus orang memandang Liu Yi dengan tidak percaya. Mereka mengira Liu Yi akan bernegosiasi. Mereka tidak pernah mengira Liu Yi akan mengatakan hal seperti ini. Aliansi Tuan Liu, Wang Yang Cheng sangat cemas. Dia berteriak keras, sama sekali tidak. Mendengar ini, Liu Yi memandang Wang Yang Cheng. Bagaimana mungkin dia tidak ingin hidup. Sebaliknya, dia ingin hidup lebih dari siapapun. Namun, dia sangat jelas bahwa kali ini, dia harus mati, dan sebelum dia meninggal, orang-orang ini harus pergi. Alasannya sangat sederhana. Jika dia mati seperti ini, naga di langit masih akan mengancam nyawa seratus orang untuk memaksa Luan keluar. Bahkan dia tidak yakin Luan akan mampu melawan. Oleh karena itu, dia harus membiarkan seratus orang ini pergi sebelum dia mati. Selain itu, dia harus membiarkan Wang Yang Cheng menyampaikan pesan. Liu Yi tidak berbicara. Sebaliknya, dia langsung mengirimkan transmisi suara ke Wang Yang Cheng. Sekte Master Wang, suara Liu Yi begitu tenang hingga sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Seperti angin sepoi-sepoi, itu muncul dalam kesadaran Wang Yang Cheng. Dia berkata, bahwa semua orang pergi, dan beritahu Luan bahwa tidak perlu menyelamatkanku. Aku sudah mati karena racun. Ekspresi cemas Wang Yang Cheng yang awalnya berubah saat itu juga. Fitur wajahnya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Dia tercengang saat dia menatap Liu Yi dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan mengucapkan kata-kata ini dengan begitu tenang dan membuat keputusan dengan begitu tenang. Seolah-olah dia tidak takut sama sekali saat menghadapi kematian. Memang, bagi Liu Yi, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Tinggal apakah itu layak atau tidak. Sekte Master Wang, Kali ini, Liu Yi berbicara dengan suara yang dapat didengar semua orang. Ayo pergi. Berderit. Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara keras. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri dan orang yang suka bertarung. Saat ini, dia harus membawa semua orang pergi dan meninggalkan seorang wanita. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Setelah sepuluh napas penuh, Wang Yang Cheng menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Liu Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan tinggal di sini bersama aliansi Master Liu. 2764 Di malam yang gelap, bulan dan bintang yang terang terhalang seluruhnya oleh Megalosaurus di langit. Namun, setiap Megalosaurus memancarkan warna cahaya yang berbeda, menerangi daratan yang seharusnya gelap. Kata-kata Liu Yi mengejutkan, tetapi kata-kata Wang Yang Cheng juga sama mengejutkannya. Setelah Wang Yang Cheng mengatakan itu kepada Liu Yi, dia segera berteriak kepada 99 orang yang tersisa, kalian semua, pergi. Di langit, banyak Megalosaurus menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi serius. Tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Fakta bahwa ada orang dengan darah dan daging di antara manusia mengubah pandangan mereka terhadap manusia. Sebelumnya, mereka mengira bahwa manusia seperti sekte langit tersembunyi, sekte api karma, dan sekte Guang Yu semuanya adalah manusia yang memiliki sikap dan moral. Namun, karena delapan raja naga berkata bahwa mereka akan membiarkan manusia menentukan pilihannya sendiri, mereka tidak akan ikut campur. Bagi mereka, tidak masalah selama Liu Yi tetap tinggal. Tidak masalah meskipun ada manusia lain yang tertinggal. Paling-paling, mereka hanya akan membunuh mereka. Namun, Liu Yi tidak akan membiarkan Wang Yang Cheng mati karena kematian seperti itu tidak ada gunanya dan tidak dapat ditukar dengan apapun. Sekte Master Wang, Liu Yi berkata dengan tenang, saya tahu Anda memerlukan keberanian untuk meninggalkan tempat ini. Pikirkanlah dari sudut pandang manusia. Jangan berdarah panas. Mendengar perkataan Liu Yi, tubuh Wang Yang Cheng kembali gemetar, begitu pula yang lainnya. Pada saat ini, Zuran terbang ke sisi Liu Yi dan berkata dengan cemas, Tuan Aliansi Liu, jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak akan bisa menjawab kepada pemimpin klan dan Tuan Aliansi Lu. Tidak perlu menjawab. Liu Yi memandang Zuran dan berkata, Sekarang, kamu hanya perlu mendengarkan perintahku. Siapkan arai teleportasi secepat mungkin dan bawa semua orang kembali. Zuran berdiri terpaku di tanah, berjuang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Liu Yi tahu sulit bagi Zuran untuk membuat pilihan, jadi dia melihat ke arah Wang Yang Cheng lagi. Pilihan ini, pot hitam ini, hanya bisa dilakukan oleh Wang Yang Cheng. Dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Liu Yi tahu betul bahwa dia merugikan Wang Yang Cheng karena hal ini dapat menyebabkan putusnya hubungan antara Luan dan Wang Yang Cheng. Namun, dia hanya bisa melakukan ini. Seperti yang dia katakan, mudah untuk membiarkan Wang Yang Cheng bertarung sampai mati, tetapi membutuhkan banyak keberanian untuk membiarkannya pergi. Setelah sepuluh nafas berikutnya, Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, menoleh ke arah semua orang, dan berteriak, pergi. Teriakan ini dipenuhi dengan keluhan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. 99 orang memandang Wang Yang Cheng dengan heran, tetapi kebanyakan dari mereka segera menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka semua adalah guru surgawi tingkat 9, dan banyak dari mereka masih bisa hidup lama. Karena mereka sudah terlanjur, mereka tidak ingin melawan para naga. bertarung untuk bertarung untuk bertarung ke langit penuh ke langit bagi mereka, naga. Naga bagi mereka, takut untuk melawan naga di langit. Dan bagi mereka, untuk bertarung ke langit untuk bertarung ke untuk menjadi ke untuk ke naga. Untuk menjadi salah satu dari mereka. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa menang, jadi mereka segera mengambil inisiatif untuk menyiapkan arrai teleportasi. Suran tidak perlu melakukan apapun. Master surgawi tingkat 9 menyiapkan arrai teleportasi dengan sangat cepat. Segera, lebih dari setengah arrai teleportasi besar telah selesai. Pada saat ini, 8 raja naga di langit berbicara lagi. Suara nyaring mereka bergema di langit malam. Kamu harus naik. Hanya ada satu orang di mata 8 raja naga, dan itu adalah Liu Yi. Kata-kata mereka secara alami ditujukan pada Liu Yi. Benar, setelah arrai teleportasi selesai, Wang Yang Cheng akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri bersama Liu Yi sebelum serangan dari langit mendarat. Wang Yang Cheng memang ingin melakukannya, tetapi ke 8 raja naga itu tidak bodoh. Jika Liu Yi tidak segera terbang, mereka akan segera menyerang. Selain itu, tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup. Tubuh Wang Yang Cheng menegang. Energi kekerasan yang ditekan di tubuhnya tidak dapat dilepaskan, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Dia memperhatikan saat Liu Yi bergerak. 99 orang lainnya juga memperhatikan Liu Yi. Di bawah pandangan semua orang, sosok Liu Yi bangkit dan terbang ke langit. Di dunia ini, dialah satu-satunya orang yang melawan arus. Di bawah langit malam, di tengah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, antara Megalosaurus yang tak berujung di langit dan ratusan manusia di Cakrawala, Liu Yi terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Sosoknya sangat kesepian. Wang Yang Cheng menyaksikan sosok itu perlahan menghilang di kejauhan. Hatinya dipenuhi dengan keluhan yang tak terlukiskan. Itu bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Megalosaurus berada di ketinggian 14 ribu kaki. Ketika Liu Yi terbang ke ketinggian 70 ribu kaki, dia berhenti dan tidak melanjutkan terbang. Ratusan orang di bawah berada di bawah Cakrawala. Dengan kata lain, Liu Yi sudah lebih dekat dengan naga. Dalam situasi ini, ratusan orang di bawah tidak dapat menyelamatkannya sama sekali. Melihat Liu Yi telah berhenti, orang yang baru saja berhenti segera mengatur susunan transmisi lagi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, susunan transmisi telah diatur. Segera, sosok itu bergegas masuk dan menghilang dari dunia ini bahkan tanpa menoleh ke belakang. Ketika seseorang memulai, tentu saja orang lain akan mengikuti. Faktanya, tidak perlu memulai sama sekali. Kebanyakan orang bergegas masuk, ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Wang Yang Cheng melihat pemandangan ini dan mengepalkan tangannya lebih erat. Dia tidak mengatakan apapun. Sifat manusia adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Namun, dia kecewa karena orang-orang ini telah berkultivasi hingga tingkat 9 guru surgawi dan masih tidak dapat mengatasi kelemahan sifat manusia. Kebanyakan orang segera pergi. Orang yang tersisa adalah empat sekutu aliansi es dan api, sepuluh orang zuran, dan Wang Yang Cheng dan Huang Ding. Benar, Huang Ding juga tidak pergi. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Susunan transmisi ini jelas menyusut. Jika mereka tidak masuk, setelah ditutup, mereka harus membuat yang lain. Namun dengan cara ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa manusia tidak akan menarik kembali perkataannya. Semua orang memandang Wang Yang Cheng, hanya untuk melihat Wang Yang Cheng mengepalkan tinjunya dan menatap Liu Yi. Namun, Liu Yi tidak menundukkan kepalanya sama sekali. Dia bahkan tidak melihatnya. Wang Yang Cheng mengertakan gigi dan segera berteriak, pergi. Tubuh semua orang bergetar. Wang Yang Cheng segera melepaskan kekuatannya untuk mendorong semua orang menuju barisan transmisi. Suara mendesing. Satu demi satu, mereka menghilang ke dalam susunan transmisi. Hanya Wang Yang Cheng yang tersisa. Wang Yang Cheng menatap Liu Yi lagi. Kali ini, Liu Yi juga menunduk untuk melihatnya. Mata Liu Yi tenang. Dia membuka mulutnya, tapi hanya menggerakkan bibirnya sedikit. Tidak ada suara yang keluar. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi Wang Yang Cheng bisa melihat dengan jelas dari bibirnya. Jangan lupa apa yang aku katakan. Wang Yang Cheng menganggup dengan keras. Sambil mengertakan giginya, dia segera berbalik dan bergegas ke barisan transmisi. Suara mendesing. Array transmisi ditutup. Hanya sosok Liu Yi yang tersisa di bawah langit. Bas. Di lokasi susunan transmisi, titik cahaya kuning kemerahan tiba-tiba muncul. Itu menjadi sangat mempesona dan meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak megalosaurus di langit tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk menghentikannya. Kemudian. Ledakan. Segera, titik cahaya itu meledak. Kecepatan ledakannya cepat, tapi kekuatannya tidak besar. Itu hanya setara dengan kekuatan guru surgawi tingkat 8 puncak. Bahkan Liu Yi, yang berada 70 ribu kaki di langit, tidak terpengaruh. Tapi yang penting adalah, ruangnya hancur. Di dalam api, ruang sebenarnya diledakkan sepenuhnya. Ini berarti susunan transmisi yang baru saja terbentuk telah menghilang. Semua megalosaurus di langit melihat pemandangan ini dan semuanya tercengang. Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka meledakkan ruang tersebut? Jika ruangan itu diledakkan, bagaimana Luan bisa menyelamatkan para sandera? Mungkinkah, orang-orang ini bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan para sandera? Segera, 8 Raja Naga menyadari hal ini. Mereka dengan cepat melihat Liu Yi. Saat ini, Liu Yi sudah mengangkat tangan kanannya. Dia jelas sedang memegang sesuatu di tangannya. Oh tidak. 8 Raja Naga segera mengambil tindakan. Kekuatan mengerikan turun dari langit dan bergegas menuju Liu Yi. Seberapa kuatkah mereka? Gerakan Liu Yi sepertinya terhenti di mata mereka. Mereka pasti bisa menghentikan wanita itu sebelum dia meminum pilnya. Namun, bagaimana mungkin Liu Yi tidak mengetahui perbedaan kekuatannya? Pil ini tidak perlu dimakan sama sekali. Dia hanya perlu menghancurkan permukaannya dan membiarkan racun di dalamnya mengalir keluar. Saat ini, tangan kirinya telah menghancurkan pil sepenuhnya. Racunnya segera meresap ke dalam kulitnya dan memasuki pembulu darahnya, melonjak dengan liar ke seluruh tubuhnya. Sudah berakhir. Mata Liu Yi memerah. Dia akhirnya tidak bisa menghentikan air mata yang keluar dari matanya. Dia merasa sangat bersalah. Dia tidak bisa tinggal bersama Luan selamanya. Dia merasa sangat bersalah. Dia tidak akan bisa melihat Luan di masa depan. Dia menantikannya siang dan malam. Dia menantikan akhir dari janji 10 tahun. Dia membayangkan hari-hari setelah janji 10 tahun. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dengan Luan. Tapi, dia tidak punya kesempatan. Air mata mengalir keluar seperti bendungan yang rusak, mengaburkan pandangannya sepenuhnya. Dia menangis. Dia belum pernah menangis seperti ini sebelumnya. Namun, Liu Yi. 2765. Sebuah suara terdengar di telinganya. Suara itu berteriak dan mengaum, dan itu datang dari jauh. Suara ini sangat familiar. Itu adalah suara yang paling dia kenal. Apakah dia salah dengar? Atau apakah itu kemurahan hati terakhir sebelum kematian? Tapi tidak peduli apa itu, pikiran Liu Yi langsung menjadi kosong, dan tubuhnya bergetar seolah dia dipukul dengan keras. Dia segera mengangkat tangannya untuk menghapus air mata yang mengaburkan pandangannya dan menoleh untuk melihat sumber suara. Tidak ada apa-apa. Di bawah cahaya yang menyilaukan, tidak ada apapun antara megalosaurus di langit dan reruntuhan di tanah. Itu benar-benar halusinasi pendengaran. Kegembiraan di hatinya tiba-tiba meredah, tapi di saat yang sama, dia juga menghela nafas lega. Untungnya, itu adalah halusinasi pendengaran. Kalau tidak, akan sangat buruk jika dia benar-benar muncul. Namun, suara mendesing. Saat pikiran Liu Yi muncul di benaknya, bahkan sebelum dia bisa berkedip, dua sosok muncul di depannya tiba-tiba. Luan, Itu benar. Itu benar-benar Luan. Kemunculan tiba-tiba sosok itu membuat Liu Yi ketakutan, dan ketika dia melihat Luan berdiri di depannya, tubuhnya bergetar hebat, dan mata merahnya melebar karena terkejut. Dia sangat terkejut sampai dia lupa menangis. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai dada Luan. Itu adalah sentuhan nyata, bukan hayalan imajinasinya. Bang! Liu Yi segera melemparkan dirinya ke pelukan Luan dan menangis dengan keras. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat Liu Yi menangis sekeras itu. Dia segera memeluk Liu Yi dengan erat, dan tangisan di pelukannya membuatnya merasa sangat bersalah dan patah hati. Namun, tubuh Luan bergetar hebat, dan dia segera menundukkan kepalanya dan menatap Liu Yi dengan tidak percaya. Dia, yang memiliki energi abadi dan kekuatan kematian, dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Liu Yi dengan cepat menghilang, dan sebagai gantinya, kekuatan kematian melonjak. Apa yang sedang terjadi? Tapi kecepatan ini terlalu cepat untuk dipikirkan oleh Luan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dan tidak membutuhkan kemampuannya untuk menyembuhkan. Cincinnya menyala, dan pil abadi segera muncul di tangannya. Dia bahkan tidak mengatakan apapun kepada Liu Yi, dan dengan kasar memisahkan Liu Yi dari pelukannya. Sebelum Liu Yi sempat bereaksi, dia memasukkan pil abadi ke dalam mulutnya. Bas! Tanpa perlu ditelan, pil abadi tersebut segera berubah menjadi energi abadi murni dan dituangkan ke dalam tubuh Liu Yi. Tapi racun kelas 8 tidak layak disebutkan di bawah kekuatan pil abadi. Dalam sekejap, racun pil abadi telah dihilangkan sepenuhnya, dan nyawa Liu Yi. Liu Yi tidak mengalami luka luar, yang berarti kemungkinan besar dia diracun. Meskipun dia diselamatkan oleh pil abadi, wajahnya masih sepucat kertas. Jika dia datang 10 napas kemudian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu meminum racun? Luan hampir mengaum. Kenapa kamu meminum racun? Liu Yi menatap kosong ke arah Luan. Ini adalah pertama kalinya Luan meneriakinya, tapi dia tersenyum dari lubuk hatinya. Faktanya, dia dengan egois berharap Luan akan datang menyelamatkannya. Luan benar-benar datang, dan hasilnya tidak dapat diubah. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Liu Yi menyeka air matanya untuk membuat dirinya lebih cantik di depan Luan. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Luan mengerutkan kening dan berkata, ketika susunan transmisi menghilang, saya segera datang ke sini. Itu benar, sebenarnya, untuk menentukan apakah sesuatu telah terjadi pada markas besar aliansi sekte, dia hanya perlu mengaktifkan susunan transmisi. Setelah Liu Yi pergi, Luan segera mengetahui mengapa istrinya tidak melepaskannya. Dia tahu betapa istrinya sangat mencintainya, dan berdasarkan pengalaman masa lalunya, hanya ada satu kemungkinan istrinya tidak melepaskannya. Ada bahaya. Dia tahu bahwa Liu Yi mengkhawatirkan perubahan dalam beberapa hari terakhir, dan serangan mendadak malam ini adalah perubahan terbesar. Meskipun dia tidak secerdas Liu Yi, selama dia bisa memahami bahwa ada bahaya dalam pertemuan sekte ini, itu sudah cukup. Namun, dia juga khawatir Liu Yi punya pertimbangan lain. Ditambah dengan sikap tegas Liu Yi ketika dia pergi, dia tidak segera pergi, tetapi mengaktifkan rangkaian transmisi. Susunan transmisi, terus terang, adalah koordinat spasial yang sama dengan semua yang akan muncul, termasuk susunan transmisi di markas besar aliansi sekte. Untuk mengetahui apakah ada bahaya, seseorang hanya perlu melihat apakah susunan transmisi di sisi lain masih ada. Jika susunan transmisi masih ada, itu berarti tidak ada pertempuran. Jika susunan transmisi menghilang bersama ratusan guru surgawi level 9, hasilnya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, ketika ruang di markas besar aliansi sekte dihancurkan, Liu Yi segera merasakan bahwa susunan transmisi telah menghilang. Tubuhnya bergetar, dan dia segera pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan Liu Yi. Guru surgawi tingkat 8 tidak cukup kuat, guru surgawi tingkat 9 tidak akan menghentikannya, dan kenam wanita juga tidak dapat melakukannya. Awalnya, Yu Erong ingin membawanya ke markas besar aliansi sekte. Bagaimanapun, Yu Erong sangat kuat, tapi Lu An tidak melakukannya. Yu Erong adalah anggota aliansi hidup dan mati. Dia sudah berbuat cukup banyak untuk melindungi keluarga untuk waktu yang lama. Hasil dari perjalanan ini tidak diketahui, terutama jika naga keluar dengan kekuatan penuh, peluang suksesnya bahkan lebih kecil. Dia tidak bisa membiarkan Yu Erong mengambil risiko ini. Oleh karena itu, Su He membawanya dalam perjalanan ini. Yu Erong dan 9 orang dari Liga Surgawi melindungi 6 wanita dari keluarga Lu. Terakhir kali, Su He tidak melindungi yang mu dengan baik, dan ini adalah kesempatannya untuk menebusnya. Dia mengambil inisiatif untuk bertarung. Di luar markas besar aliansi sekte, di ujung timur dataran, ada sebuah sungai besar. Di atas sungai terdapat susunan transmisi Su He, yang sengaja ditinggalkan oleh Su He setelah markas baru saja dipindahkan. Dia bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Banyak sekte melakukan hal yang sama. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru Surgawi tingkat 9 untuk keluar dan memastikan keamanan lingkungan sekitar. Itu juga dalam keadaan darurat. Kali ini berguna. Namun, tempat ini memang sangat jauh dari markas besar aliansi sekte. Luan dan Su He segera berangkat dan baru tiba setelah hampir setengah cangkir waktu minum teh berlalu. Baru saja, ketika Su He membawa Luan dan bergegas melewati kelompok naga, para naga tidak menyerang mereka berdua karena mereka tidak perlu melakukannya. Namun, saat ini, ekspresi Su He menjadi sangat serius. Alasannya sangat sederhana. Itu karena Megalosaurus yang memenuhi langit. Terlalu besar. Terlalu banyak. Dia merinding dan bahkan seluruh kekuatannya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Namun, Su He adalah pemimpin klan Futeng, yang dulunya merupakan klan besar nomor dua setelah empat klan kuno. Martabat dan kepercayaan dirinya yang kuat tidak membuatnya terlalu takut. Dia tetap tenang dan menghadap ke langit. Luan memegang rat tangan Liu Yi seolah dia takut dia akan melakukan hal bodoh lagi. Namun, situasi saat ini jelas bukan tempat yang tepat untuk membicarakan cinta. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan delapan raja naga di langit. Luan memandang ke delapan raja naga, dan delapan raja naga juga memandangnya. Mereka pernah bertemu satu sama lain sebelumnya dan tentu saja tidak membutuhkan siapapun untuk memperkenalkan mereka. Lu, An, suara ke delapan raja naga itu sangat berat dan sangat panjang. Mata naga mereka bersinar terang saat mereka berkata, kita bertemu lagi. Biarkan mereka pergi. Mata Luan dingin dan gelap. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke delapan raja naga dan berkata, targetmu hanya aku. Mereka tidak ada artinya bagimu. Di bawah cahaya yang dipancarkan Megalosaurus yang memenuhi langit, mata Luan tidak bersinar. Seolah-olah semua cahaya terserap, dan suasananya gelap gulita seperti malam yang panjang. Delapan raja naga melihat sikap Luan dan mendengarkan nada bicara Luan. Mereka sedikit mengernyit. Apakah anak ini benar-benar tidak takut? Formasi pertempuran kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Megalosaurus peringkat 9 dari 16 ras yang lebih rendah semuanya dimobilisasi. Apakah kondisi pikiran anak ini benar-benar tak tergoyahkan? Namun, sebelum delapan raja naga bisa mengatakan apapun, Liu Yi yang berada di sampingnya berbicara terlebih dahulu. Dia meraih lengan Luan dan berkata dengan mendesak, kita pergi bersama. Atau kita mati bersama. Tubuh Luan bergetar. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi. Matanya jelas berubah menjadi serius ketika dia berkata, apa bagusnya kematian? Kembalilah dan hiduplah dengan baik. Tidak, urgensi Liu Yi dipenuhi dengan tekat. Dia berkata, jika kamu mati, tidak ada artinya bagiku untuk hidup. Yang ada hanyalah penderitaan. Anda seharusnya tidak datang untuk menyelamatkan saya. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, mereka menangkapku, tapi aku mungkin tidak akan mati. Tulang naga raja akan kehilangan pengaruhnya setelah meninggalkan tubuhku terlalu lama. Sebelum mereka mengumpulkan semua tulang naga, mereka tidak akan berani membunuhku. Meskipun suara Luan tidak nyaring, delapan raja naga di atas mendengarnya dengan jelas di dunia yang sunyi ini. Hati mereka tenggelam. Dengarkan aku, Luan berkata dengan suara yang dalam, kembalilah dan tunggu aku. Mungkin aku masih bisa kembali. Liu Yi menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa Luan sedang berbicara dengan Megalosaurus di atas, tapi dia tidak tahu apakah Luan mengatakan yang sebenarnya atau berbohong padanya. Dia tidak berani mengambil resiko. Dia tidak ingin meninggalkan Luan sendirian di sini. Namun, pada saat Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, orang lain berbicara lebih dulu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Warski yang berada di langit di antara para naga. Dia mencibir dan berteriak dengan sinis dan keras, berhentilah bermimpi. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri malam ini. 2766 Begitu Warski berbicara, suasana dan suasana seluruh dunia berubah. Banyak Megalosaurus menoleh untuk melihat Warski. Sejujurnya, mereka meremehkan orang yang menghianati rasnya sendiri. Jika ini terjadi pada para naga, mereka pasti akan diburu tanpa henti. Jika bukan karena tulang naga, orang pertama yang membunuh Warski adalah Megalosaurus ini. Namun, para naga juga menepati janji mereka. Karena mereka berjanji tidak akan menyakiti Warski, mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Sekarang Warski telah memikat Luan ke sini dalam waktu tiga hari, misi mereka selesai, dan mereka tidak punya alasan untuk menyerang. Namun, tidak menyerang bukan berarti mereka bersedia mendengarkan omong kosong manusia ini. Namun, sebelum delapan raja naga dapat berbicara, Luan berbicara terlebih dahulu. Jarak antara mereka hanya 70 ribu kaki. Luan memandang Warski dengan dingin dan berkata, Aku bertanya-tanya mengapa dunia ini begitu bau. Ternyata ada orang yang tidak setia dan tidak berbakti sepertimu. Anda, ekspresi Warski berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luan akan menghinanya dalam situasi seperti ini, dan dengan cara yang begitu buruk. Cara Megalosaurus memandangnya jelas berubah, seolah-olah mereka menyetujui kata-kata Luan. Bagaimana mungkin Warski tidak memahami sorot mata Megalosaurus ini? Namun, dia tidak berani marah pada Megalosaurus. Dia hanya bisa mengaum pada Luan di bawah, Nak, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Apakah kamu pikir aku tidak akan memotongmu menjadi beberapa bagian? Hanya dengan mengandalkan sampah sepertimu. Kata-kata Luan tanpa ampun saat dia berkata, kamu hanyalah seekor anjing dari klan naga. Kamu menyerangku. Apakah kamu meminta izin Tuanmu? Mengapa kamu tidak bertanya pada Tuanmu apakah dia setuju? Anda, wajah Warski memerah seperti hendak meledak. Setelah dipanggil tidak berguna, dan anjing oleh Luan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia segera meraung, aku menginginkan hidupmu. Segera, Warski mengeluarkan seluruh kekuatannya. Energi kematian berwarna merah darah yang menakutkan meledak di langit, seketika membentuk kekuatan yang kuat yang akan menyerang tiga orang di bawah. Aura kekuatan maut sangat kuat. Hal itu segera menyebabkan delapan raja naga di sekitarnya merasa jijik dan bahkan tertekan. Namun, delapan raja naga adalah pemimpin klan naga. Bagaimana mereka bisa begitu mudah ketakutan? Mereka segera menyerang, tapi target mereka bukanlah Luan, tapi Warski. Delapan raja naga itu sangat kuat. Meski Warski memiliki kekuatan maut, kekuatannya masih di atas mereka. Delapan raja naga menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan mereka sangat menggemparkan, dan mereka langsung melesat ke arah santian. Warski langsung merasakan getaran yang datang dari tulangnya. Dia segera bangun. Jika dia dengan paksa menyerang Luan, dia pasti akan terbunuh oleh pengepungan ini, dan serangannya bahkan mungkin tidak mampu membunuh Luan. Pertahanan. Warski segera mengubah kekuatan kematian di sekitarnya dari menyerang menjadi bertahan, menyelimuti dirinya sepenuhnya di dalamnya. Kemudian, ledakan. Ledakan itu menggemparkan bumi. Dampak mengerikan itu segera mengguncang langit dan menyapu ke segala arah. Namun, delapan raja naga tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka banyak menahan diri. Jika tidak, delapan raja naga akan terluka jika mereka menyerang dalam jarak sedekat itu. Meski begitu, kekuatan gabungan dari delapan raja naga sudah cukup kuat. Kekuatan kematian Warski tidak dapat menahannya sama sekali dan langsung hancur. Dampaknya menyebar jauh, dan ruang yang hancur akibat ledakan dengan cepat pulih. Seluruh dunia menjadi sunyi lagi, dan hampir tidak ada suara. Apakah Luan baik-baik saja? Tidak, Liu Yi juga sama. Suhe juga menyerang bersamaan dengan Warski. Dia membentuk barisan pertahanan. Arrai terbentuk dalam sekejap. Bahkan Sekte 6 Jalan memiliki kemampuan untuk mengukir susunan pada senjata atau bahkan tubuh mereka, apalagi pemimpin klan Futeng, Suhe. Tidak hanya susunan pertahanan yang terbentuk dalam sekejap, tetapi ada juga lebih dari satu lapisan. Apalagi ketiganya tidak searah dengan dampaknya. Dalam situasi di mana mereka bertiga tidak perlu bergerak, susunan pertahanan secara paksa memblokir semua dampaknya. Namun, sebagai sasaran penyerangan, Warski kurang beruntung. Batuk Batuk teredam terdengar di langit. Warski segera memuntahkan seteguk darah ke langit. Dia terluka, dan itu adalah cedera serius. Darah mengucur dari mulut Warski. Tak hanya mulutnya, banyak juga luka berdarah di sekujur tubuhnya. Darah terus mengalir turun dari langit. Melihat pemandangan ini, Liu Yi dan Suhe awalnya terkejut, kemudian mata mereka menjadi sangat serius. Namun, mata Luan masih dingin, dan tidak ada perubahan. Ini adalah takdirmu. Luan berkata dengan acu-ta'acu, entah kamu mati atau menjalani kehidupan tercelah selama sisa hidupmu, tidak mampu berdiri tegak dan memalukan. Mendengar kata-kata Luan, kedelapan Raja Naga mengerutkan kening dan menoleh untuk melihatnya. Jelas sekali, tujuan Luan barusan adalah membunuh dengan pisau pinjaman. Luan bukanlah lawan Warski, dan mustahil baginya untuk menyerang dalam situasi ini. Namun, dia meminjam kekuatan mereka. Namun sejak mereka menyerang, mereka tidak mau menjelaskan kepada Warski, apalagi meminta maaf. Apalagi orang ini awalnya dibutakan oleh amarah. Terpengaruh oleh beberapa kata, keadaan pikirannya agak terlalu kekanak-kanakan. Warski terluka parah, tapi dia masih bisa mendengar kata-kata Luan dengan jelas. Dia menatap Luan dengan ganas, dan ada niat membunuh yang mengerikan yang tidak terselubung. Dia tidak sabar untuk menguliti Luan dan mencabik-cabiknya. Namun, mata Luan masih tidak berubah. Tatapan Warski dan aura negatif yang dipancarkannya tidak ada artinya baginya, seperti lelucon. Namun, dari sikap delapan Raja Naga, membunuh Warski tidak realistis, jadi Luan tidak ingin membuang-buang nafasnya. Dia melihat ke delapan Raja Naga lagi dan berkata, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, jika aku ingin mati, kamu tidak bisa menghentikanku. Delapan Raja Naga memandang Luan. Mereka tahu betul bahwa satu-satunya alat tawar menawar Luan adalah nyawanya sendiri. Lagipula, Luan selalu berkata bahwa begitu dia mati, tulang Naga Kekaisaran akan kehilangan pengaruhnya dengan sangat cepat. Namun, sebelum tulang Naga Kekaisaran dikumpulkan, tulang tersebut tidak dapat diserap oleh Raja Naga lainnya. Jika tidak, kerjasama yang telah mereka capai dengan susah payah akan hancur, dan akan terjadi perang internal yang lebih besar dan lebih berdarah antar Naga. Ini bukanlah pemandangan yang ingin dilihat oleh delapan Raja Naga. Namun, delapan Raja Naga masih tidak setuju. Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam, dia boleh pergi, tapi istrimu harus tetap di sini. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia hendak berbicara, tapi dia diselah oleh Raja Naga perobek langit. Kamu punya terlalu banyak trik. Mungkin kamu punya cara untuk melarikan diri. Raja Naga perobek langit berkata dengan keras, dengan adanya dia, setidaknya kami bisa yakin bahwa kamu tidak akan melarikan diri. Selain itu, kamu juga tidak akan berani mati jika ada dia, kan? Luan mengerutkan kening, dan matanya menjadi lebih dingin. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam, juga, aku berjanji padamu bahwa setelah kita mengambil tulang Naga Kekaisaran, kita akan melepaskannya. Luan mengepalkan tangannya. Liu Yi memandang Luan dari belakang. Dia tahu seberapa besar tekanan yang dia alami. Dia telah menjadi beban bagi Luan, tapi yang menyedihkan adalah dia bahkan tidak bisa mati sekarang. Dia memiliki sejumlah besar imortal ki di tubuhnya. Bahkan jika dia melukai dirinya sendiri, itu akan langsung sembuh. Biarkan dia pergi. Luan berkata dengan suara berat. Kedelapan Raja Naga mengerutkan kening, dan ada sedikit ketidaksabaran dalam suara mereka yang dalam ketika mereka berkata, bukankah sudah kubilang. Aku akan memberitahumu lokasi tulang Naga Kekaisaran lainnya. Saat dia mengatakan itu, delapan Raja Naga gemetar. Mereka memandang Luan dengan kaget. Belum lagi delapan Raja Naga, suara Luan tiba-tiba menjadi sangat cerah. Semua Megalosaurus di langit mendengarnya dengan jelas. Delapan Raja Naga memandang Luan dengan kaget. Sebelumnya, mereka curiga Luan mengetahui rahasia tulang Naga Kekaisaran lainnya. Bagaimanapun, Luan memiliki tengkoraknya. Ini bisa memberi mereka panduan yang sangat baik. Sekarang Luan sendiri yang mengatakannya, itu sepenuhnya menegaskan pikiran mereka. Kamu benar-benar tahu? Delapan Raja Naga bertanya dengan cepat. Tentu saja, mata Luan serius saat dia berkata, biarkan saja. Kalau tidak, tidak peduli siapa yang kamu gunakan untuk mengancamku, aku tidak akan memberitahumu lokasi tulang Naga Kekaisaran lainnya. Delapan Raja Naga mengerutkan kening, dan saling memandang. Sebenarnya, selama mereka menangkap Luan, mereka bisa memenjarakannya sepenuhnya. Mereka tidak khawatir Luan akan melarikan diri. Mereka tahu bahwa Luan memiliki kemampuan mengendalikan ruang. Namun, selama mereka dapat melemahkan Luan hingga kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan guru surgawi tingkat 6, ditambah dengan penindasan yang kuat, bahkan kemampuannya untuk mengendalikan ruang tidak akan dapat digunakan. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah Luan berbohong kepada mereka. Mereka takut Luan tidak mengetahui lokasi tulang Naga Kekaisaran lainnya dan hanya mengatakannya dengan santai. Anak ini sangat licik, terutama terhadap delapan Raja Naga yang memiliki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan pengalaman yang luas. Mereka pasti tidak akan takut dengan ancaman Luan. Naga tidak mudah terancam seperti ras lainnya. Setelah delapan Raja Naga berkomunikasi dengan mata mereka, mereka menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan lagi. Terima kasih sudah memberitahu kami. Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam, tapi tidak ada yang bisa pergi. Perlahan-lahan aku akan membuatmu memuntahkan semua yang kamu tahu. Begitu mereka mengatakan itu, Luan terkejut dan tubuhnya menjadi sangat tegang. Oh tidak. Dia sudah kehabisan akal. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi untuk membuat para naga melepaskan istrinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Delapan Raja Naga mengangkat cakar naga mereka dan seketika, seberkas cahaya kuning bersinar dan menyelimuti mereka bertiga. Kecepatan cahaya ini tidak cepat. Bahkan Luan samar-samar bisa melihat jejaknya. Suhe segera menggunakan formasi untuk mempersiapkannya, tapi... Bas. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba muncul dan suara keras meledak di langit, mengguncang bumi. Apa, para naga sekarang sebenarnya tidak menaruh perhatian pada Sengoku? 2767. Sebuah suara tiba-tiba muncul, turun dari langit dan menyelimuti dunia. Sumber suara ini bahkan lebih tinggi dari naga, begitu tinggi hingga sepertinya tidak ada habisnya. Suara ini sangat halus, jauh, dingin, dan indah. Ketika memasuki telinga, sepertinya memperluas lautan pengetahuan, membuat persepsi manusia seutuhnya tidak ada habisnya, tetapi juga sepenuhnya tertelan oleh suara ini. Saat suara ini muncul, bahkan secara paksa menenangkan ledakan yang baru saja terjadi. Suara itu turun dari langit, dan serangannya juga turun dari langit, tepat di atas Luan dan Delapan Raja Naga. Itu benar-benar mengalahkan kekuatan Delapan Raja Naga yang baru saja menyerang Luan, dan bahkan memaksa Delapan Raja Naga mundur. Di dunia sekarang, kecuali klan Hachiko dan Sengoku, mungkin tidak ada orang atau binatang aneh lain yang memiliki kekuatan untuk mengusir Delapan Raja Naga. Bahkan Pangeran Ki tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat, tetapi dari suara orang ini, ada kepercayaan diri yang sangat kuat. Segera, Delapan Raja Naga mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit yang lebih tinggi, begitu pula tujuh Raja Naga dan seratus Megalosaurus. Karena Delapan Raja Naga berhasil dipukul mundur, celah besar muncul tepat di atas mereka, memungkinkan Luan, Liu Yi, dan Su He di bawah melihat langit dengan jelas. Di langit, ada bulan yang cerah. Bulan yang cerah bersinar terang dan tanpa cacat, memancarkan cahaya murni. Dan di bulan yang cerah, pada saat ini, berdiri sesosok tubuh. Sosok yang cantik dan dunia lain. Sosok ini berpakaian putih, dan pakaiannya seperti kain kasa tipis, membuat orang merasa sangat kabur dan jauh. Sosoknya yang indah dan menawan benar-benar terlihat oleh sinar bulan. Orang ini memakai topi kerudung, dan di depan topi kerudung itu ada tirai kasa tipis yang menutupi wajahnya. Namun meski setengah tertutup, siapapun dapat yakin bahwa wajah di dalamnya benar-benar menakjubkan. Ini. Liu Yi memandang sosok kesepian di langit dengan kaget, sangat terkejut. Bahkan dia tidak pernah menyangka sosok ini akan tiba-tiba muncul malam ini. Di sisi lain, Su He juga sangat tercengang. Kata-kata Liu Yi membuat tubuhnya gemetar. Terkejut dengan sosok ini, dia buru-buru bertanya pada Liu Yi, Master Aliansi, siapa dia? Liu Yi menarik napas dalam-dalam tetapi tidak menoleh. Dia menatap sosok cantik di atasnya dan berkata, Lonemun. Aliansi Master. Pemimpin Aliansi Lonemun. Tubuh Su He bergetar hebat, dan dia dengan cepat melihat ke sosok di langit lagi. Bukan karena dia belum pernah mendengar tentang Master Aliansi Lonemun dari orang lain, dan dia juga memahami hubungan antara Aliansi APS dan Aliansi Lonemun. Namun, dia belum pernah menghubungkan Master Lonemun Alliance dengan sosok ini. Namun, delapan Raja Naga dan semua naga tidak peduli siapa orang ini. Orang ini sebenarnya berani menyerang delapan Raja Naga di depan semua Megalosaurus level 9, dia hanya memandang rendah para naga. Para naga adalah ras yang bangga, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menerima penghinaan ini? Berhenti berpura-pura, delapan Raja Naga segera mengeluarkan raungan naga yang besar. Mereka bahkan tidak menanyakan siapa pihak lainnya. Mereka hanya berteriak, matilah. Cahaya kuning di sekitar delapan Raja Naga segera meledak, membentuk energi yang menghancurkan bumi. Ekspresi Zuhye berubah drastis. Dia tidak menyangka kekuatan Raja Naga bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Dia sama sekali bukan tandingan mereka, perbedaannya terlalu besar. Kemudian, ledakan. Cahaya kuning yang menakutkan meledak ke langit dan meledak menuju bulan yang cerah. Diameter pilar cahaya ini mencapai 50 ribu kaki, dan panjangnya seakan tak ada habisnya. Cahaya kuning besar langsung menelan langit dan bumi, dan sepenuhnya menutup celah di belakang delapan Raja Naga. Zuhye sama sekali tidak bisa melihat keberadaan Master Alian Silonemun. Oh tidak. Bisakah Master Alian Silonemun menahan kekuatan yang begitu mengerikan? Zuhye tidak dapat melihat dengan jelas karena pilar cahaya kuning selebar 50 ribu kaki menghalangi pandangannya. Namun, tujuh Raja Naga lainnya dan Megalosaurus level 9 yang lebih jauh tidak mengalami masalah seperti itu. Meskipun angka ini memberikan perasaan jarak yang ekstrim, mereka dapat melihat dengan jelas, yang cukup untuk membuktikan bahwa kenyataannya, jaraknya tidak jauh. Meskipun aura mereka tidak bisa menyentuh tubuh orang ini, selama orang ini berani menahannya, mereka sangat yakin dengan kekuatan delapan Raja Naga. Ledakan Pilar cahaya kuning meledak dengan suara yang menakutkan dan melesat ke arah langit. Seperti yang dipikirkan Megalosaurus, jarak antara pilar cahaya dan sosok ini semakin dekat, dan hampir mengenai. Orang ini tidak mengelak. Semua mata Megalosaurus menjadi dingin. Apakah orang ini sombong atau ceroboh, atau tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, selama dia tidak menghindar, dia pasti dapat menyebabkan kerusakan besar pada pihak lain, atau bahkan membunuhnya di tempat. Semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Bukan saja orang ini tidak menghindar, dia bahkan tidak bertahan. Kalau begitu biarkan orang ini membayar harga atas kesombongannya. Ledakan Pilar cahaya kuning langsung menelan sosok ini. Itu berhasil. Delapan Raja Naga juga sangat gembira. Mereka segera berhenti melepaskan dan menghemat kekuatan mereka. Mereka segera menatap ruang kacau di langit di atas. Bukan hanya mereka, tapi tujuh Raja Naga lainnya dan seluruh Megalosaurus melakukan hal yang sama. Pilar cahaya itu melesat semakin jauh, seolah-olah benar-benar akan menghantam bulan yang cerah. Semakin jauh, pilar lampu kuning menjadi semakin kecil. Dan saat pilar cahaya semakin menjauh, ruang nyata dengan cepat pulih, dan bulan terang muncul kembali. Cahaya bulan masih terang, seolah tidak terjadi apa-apa. Luan, Liu Yi dan Zhu He, yang berada tepat di bawah, semuanya melihat ke atas dan bisa melihat bulan cerah melalui celah besar lagi. Meskipun Luan dan Liu Yi tidak dapat merasakan dan bereaksi terhadap serangan delapan Raja Naga, ledakan tiba-tiba dan pemulihan ruang di atas dengan cepat membuat mereka menyadari apa yang telah terjadi. Luan sangat gugup. Dia sangat gugup dari lubuk hatinya. Aliansi Master Luan memperlakukannya dengan baik. Dia tidak hanya pernah membantu aliansi APS melawan klan Guangyu, dia bahkan membawanya ke puncak merangkul langit dan mengajarinya kekuatan khusus. Luan selalu sangat berterima kasih kepada aliansi Master Lonemun. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Tetapi, mereka bertiga gemetar. Di mana dia? Di bulan yang cerah, tidak ada seorang pun sama sekali. Tidak hanya mereka bertiga yang terkejut, bahkan ratusan Megalosaurus di langit pun sama. Mereka semua memandangi bulan yang cerah dengan kaget dan bahkan kebingungan. Menurut mereka, kekuatan yang menyerang delapan Raja Naga itu sangat kuat. Biarpun dia tidak bisa menerima satu pukulan pun, dia tidak seharusnya mati. Tapi kebenaran ada di depan mereka. Kemungkinan besar pertahanan tubuh orang ini terlalu lemah. Setelah berulang kali mengkonfirmasi, delapan Raja Naga mencibir dan melihat ke bawah, berkata kepada Luan dengan nada menghina, ini bala bantuanmu. Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Segera, suara delapan Raja Naga berhenti tiba-tiba. Di saat yang sama, delapan Raja Naga gemetar dan mata mereka membelalak. Tujuh Raja Naga lainnya juga sama. Tubuh mereka gemetar dan tidak bisa mempercayai mata mereka, apalagi Megalosaurus lainnya. Ini karena, tepat di bawah pandangan mereka, di depan Luan, berdiri sosok cantik dari sebelumnya. Tertegun. Luan dan dua lainnya juga tercengang. Sangat masuk akal jika Luan dan Liu Yi tidak bisa melihat tindakan orang ini dengan jelas, tapi Zuhae tidak bisa melihatnya sama sekali. Sosok ini muncul begitu saja dalam sekejap. Tidak ada jejaknya, dan tidak ada gelombang energi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi itu masih berada di langit berbintang yang jauh. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di depan mereka? Zuhae bahkan mengangkat tangannya dan mengusap matanya dengan keras hingga memerah. Namun saat dia membuka matanya, sosok ini memang sedang berdiri di hadapannya. Sosok ini berdiri kurang dari sepuluh kaki di depan Luan, dan hanya lima puluh kaki dari Zuhae. Melihat sosok ini dari dekat, itu bahkan lebih mengejutkan. Mereka begitu dekat, namun terasa lebih jauh dari sebelumnya. Siluet cantik di balik topi berkerudung menarik hati Sanubari seseorang, menyebabkan Zuhae benar-benar linglung. Di antara mereka bertiga, Luan adalah orang pertama yang sadar kembali. Meskipun dia tidak bisa merasakan secara langsung apa yang baru saja terjadi dengan kekuatannya, dia sebenarnya yang paling terkejut. Karena kekuatan pemimpin aliansi Lonemun kemungkinan besar adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk meminta nasihat. Pikiran Luan teguh, dia menarik nafas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, lama tidak bertemu, Nona Lonemun. 2768 Di malam yang gelap, di bawah naga, antara langit dan bumi. Lonemun berdiri di depan Luan begitu saja, angin sepoi-sepoi mengangkat pakaiannya, indah dan dingin. Luan dan Lonemun sudah akrab satu sama lain. Lonemun mengangguk sedikit, menunjuk ke arah banyak megalosaurus di atas, dan berkata dengan lembut, bagaimana kamu memprovokasi mereka. Suara yang sangat halus dan jauh. Mendengar suara Lonemun dari jarak yang begitu dekat, hati Liu Yi dan Suhe bergetar. Suara ini sungguh enak didengar, begitu nikmat hingga menggugah hati mereka dari lubuk hati yang paling dalam. Luan tersenyum canggung dan berkata, saya tidak memprovokasi mereka, mereka memprovokasi saya. Ada pun alasannya, itu pasti karena tulang naga kekaisaran di tubuhku. Luan telah memberitahu Lonemun tentang Imperial Dragonborn sebelumnya, jadi Lonemun tidak terkejut. Dia juga tahu apa yang bisa dilakukan naga untuk tulang naga kekaisaran. Tapi Luan ternyata berasal dari Semoku. Jika naga benar-benar menyerang Semoku, dia akan memperlakukan mereka dengan dingin, bahkan jika itu untuk tulang naga kekaisaran. Lonemun mendongak, matanya di bawah tabir memandang Megalosaurus di langit dan delapan raja naga tepat di atas. Kemudian, Lonemun berbicara. Jika Imperial Megalosaurus mengetahui bahwa keturunannya benar-benar menyerang Semoku, ia pasti akan mengulitimu secara pribadi, kata Lonemun dingin. Setelah ini dikatakan, delapan raja naga di langit segera gemetar, bahkan tiga orang di samping Lonemun pun sama. Kalimat ini, kenapa terdengar seperti Lonemun mengetahui sesuatu, bahkan sesuatu tentang Imperial Megalosaurus. Kedelapan raja naga terkejut dengan kekuatan orang ini, menyebabkan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Lagi pula, jika orang ini benar-benar menghindari serangan delapan raja naga dalam sekejap dan bergerak ke depan Luan tanpa mereka sadari, hanya ada satu kemungkinan. Level orang ini jauh di atas level mereka, sama seperti level Megalosaurus level 8 dan Megalosaurus level 9. Namun di dunia ini, tingkat ke-9 sudah merupakan tingkat kekuatan tertinggi. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat dari mereka? Biarpun itu adalah klan Hachiko, itu hanya karena atribut mereka yang kuat, dan bukan karena kekuatan dan kecepatan mereka. Kedelapan raja naga tidak berani bergerak, dan Megalosaurus lainnya juga tidak berani bergerak. Setelah mendengar perkataan wanita itu, ekspresi delapan raja naga langsung berubah menjadi serius. Kedelapan raja naga langsung bertanya, siapakah kamu? Apa maksudmu? Tapi, Lonemun tidak mau repot dengan mereka. Ayo pergi. Lonemun memandang Luan dan berkata, Luan jelas terkejut saat mendengar ini. Meninggalkan. Bagaimana menuju ke sana? Luan menatap tubuh Megalosaurus yang tak berujung di langit. Ada ratusan Megalosaurus di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Lonemun kuat, tapi ketiganya menjadi beban. Dia tidak ingin melibatkan lebih banyak orang dalam masalah ini. Selain itu, itu akan sia-sia. Setelah berpikir cepat, dia berkata, Nona Lonemun, Anda kuat. Jika Anda bisa membawanya pergi, itu sudah cukup. Lonemun sedikit terkejut. Meninggalkan. Delapan raja naga di langit berteriak dengan marah saat mendengar ini. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Bising. Lonemun sedikit mengernyit, tapi bahkan tidak melihat ke arah Megalosaurus di langit. Mereka diabaikan lagi. Bahkan jika mereka takut dengan kekuatan wanita ini, mereka tidak dapat mentolerirnya lagi. Delapan raja naga tidak akan takut dengan gerakan wanita ini. Wanita ini pasti menggunakan metode khusus. Delapan raja naga segera berteriak, serang. Tujuh raja naga lainnya gemetar. Menghadapi seorang wanita dengan kekuatan yang tidak diketahui, mereka harus bekerja sama untuk menghadapinya. Segera, tubuh delapan raja naga menyala. Kekuatan yang menakutkan dikerahkan dalam sekejap. Kekuatan yang dihasilkan segera mengguncang seluruh langit. Megalosaurus level sembilan di sekitarnya bahkan terpaksa mundur oleh delapan kekuatan ini. Untuk menghadapi empat orang ini, atau lebih tepatnya, untuk menghadapi wanita ini, delapan raja naga sudah cukup. Jika Megalosaurus lebih banyak menyerang maka akan menjadi hambatan dan menimbulkan dampak negatif. Memang benar demikian, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menahan serangan gabungan dari delapan raja naga. Ini berbeda dengan serangan terhadap Zhantian barusan. Serangan sebelumnya terhadap Zhantian menggunakan kurang dari 40 persen kekuatan mereka, tapi kali ini, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bahkan, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Luan. Mengaum. Mengaum. Delapan raja naga meraung serempak. Segera, delapan kekuatan berbeda ditembakkan dari langit. Kekuatan yang dikompresi dengan kuat menutupi area seluas 10 ribu kaki dan meledak ke tanah. Cepat. Kuat. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan wajah Suhe menjadi seputih kertas. Dalam kepanikan, dia ingin menggunakan susunan pertahanan, tetapi tidak peduli susunan yang mana, susunan itu tidak akan mampu menahan serangan tingkat ini. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Suhe benar-benar putus asa. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Lonemun mengangkat tangannya. Seketika, kekuatan dingin menyelimuti mereka bertiga dan dirinya sendiri. Kekuatan ini memancarkan cahaya putih redup, seperti cahaya bulan. Kemudian, ledakan. Serangan itu datang dari langit dan meluncur ke tanah. Di bawah serangan gabungan dari delapan raja naga, sebuah lubang besar diledakan ke tanah, membentuk jurang maut. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu tidak berhenti untuk waktu yang lama. Tanah di sekitarnya seluas lebih dari seratus ribu kaki hancur total. Namun, setelah melepaskan serangan, tubuh delapan raja naga bergetar hebat. Mereka melebarkan mata, tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Itu kosong. Sekali lagi, itu kosong. Tidak hanya itu, kali ini, belum lagi wanita berpakaian putih itu, bahkan tiga orang lainnya telah menghilang sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Seratus megalosaurus benar-benar tercengang. Mereka sangat terkejut hingga tercengang. Keempat orang itu telah menghilang tepat di depan mata mereka. Tidak ada jejak sama sekali. Apakah mereka melihat hantu? Mencari. Delapan raja naga meraung bersamaan. Cari dengan cepat. Segera seluruh megalosaurus terbangun dan segera menyebar untuk mencari. Jika mereka benar-benar membiarkan empat orang ini melarikan diri, akan lebih sulit menangkap mereka di masa depan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di tengah dataran luas, terdapat sebuah telaga yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tempat ini sangat tenang dan damai. Pada malam hari, beberapa burung sedang minum air di tepi danau. Mereka dengan ringan mengetuk air danau yang tenang, menciptakan riak dan pantulan lingkaran cahaya bulan di danau. Saat ini, suara mendesing. Tiba-tiba, empat sosok muncul dari udara tanpa peringatan apapun. Kemunculan sosok-sosok itu secara tiba-tiba membuat beberapa burung ini sangat terkejut. Mereka buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Dan empat sosok yang muncul di tepi danau tidak lain adalah Lonemun, Luan, Liu Yi, dan Suhe. Luan dan yang lainnya hanya merasakan pemandangan itu sebelum mata mereka berkedip. Semuanya berubah dalam sekejap. Segera, mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di atas tanah yang kokoh. Terkejut, mereka buru-buru melihat sekeliling. Di mana ini? Mereka bertiga sangat terkejut. Mereka terus melihat sekeliling, dan yang paling terkejut adalah Luan. Karena serangan Lonemun kali ini telah sepenuhnya membuktikan pemikirannya sebelumnya. Teleportasi Lonemun kemungkinan besar menguasai teleportasi. Ini adalah kemampuan spasial yang selalu dia impikan. Namun, Luan dengan cepat menenangkan dirinya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu mereka aman sekarang. Jika Lonemun tidak muncul, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Dia segera menangkupkan tangannya dan bahkan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Nona Lonemun, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku akan mengingat kebaikan ini di hatiku dan pasti akan membalasnya. Ucapan terima kasih Luan membuat Liu Yi dan Suhe kembali sadar. Keduanya buru-buru membungkuk pada Lonemun. Bantuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dibayar dengan busur. Lonemun tidak memandang Liu Yi dan Suhe. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan yang membungkuk di depannya dan berkata dengan santai, kamu tidak perlu melakukan itu. Luan mendengar itu dan berdiri. Tidak peduli apa kata Lonemun, dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Tapi sejujurnya, Luan sebenarnya memiliki banyak hal di dalam hatinya yang ingin dia tanyakan, tapi dia tidak tahu apakah dia harus menanyakannya. Lagipula, sangat tidak sopan menanyakan kekuatan orang lain. Hal ini membuat Luan sangat berkonflik. Saat ini, Lonemun berbicara lagi. Dia berkata kepada Liu Yi dan Suhe, kalian berdua kembali dulu. Liu Yi dan Suhe sama-sama tercengang. Tapi Lonemun telah menyelamatkan mereka bertiga. Tidak mungkin dia menyakiti Luan. Terlebih lagi, Liu Yi mempercayai Lonemun. Lonemun pasti ingin mengatakan sesuatu kepada Luan sendirian. Dia segera berkata, ya. Liu Yi memandang Suhe. Su, dia tercengang. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk membuat susunan teleportasi. Itu dengan cepat diatur. Keduanya masuk dan keluar. Susunan teleportasi ditutup. Di bawah sinar bulan yang indah, hanya Lonemun dan Luan yang tersisa di samping danau yang tenang. Ekspresi Luan masih sangat bertentangan. Dia tidak tahu apakah dia harus menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Saat ini, Lonemun lah yang berbicara. Apa yang ingin kamu ketahui? Suara Lonemun sungguh indah. Tanyakan saja. 2769. Di samping danau, cahaya bulan tampak semakin indah karena kehadiran Lonemun. Setelah mendengar perkataan Lonemun, Luan tidak ragu-ragu dan menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Nona Lonemun, Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan serius, apa yang baru saja kamu gunakan? Apakah itu kemampuan untuk berteleportasi? Setelah menanyakan hal ini, Luan memandang Lonemun dengan gugup. Ia khawatir Lonemun tidak akan menjawab pertanyaannya, namun ternyata ia terlalu banyak berpikir. Apalagi, Lonemun bertanya. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar. Dia buru-buru bertanya, bagaimana Nona Lonemun melakukan itu? Bisakah? Bisakah kamu memberitahuku? Kata-kata Luan melewati batas. Kemampuan berteleportasi jelas merupakan kemampuan terbaik. Setidaknya sampai saat ini, Luan belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Lonemun tidak perlu mengajarkan kemampuan ini kepada Luan. Lebih konyol lagi jika Luan meminta kemampuan terbaik seperti itu. Tidak, kata Lonemun. Hati Luan bergetar. Meski sedikit kecewa, dia tidak kecewa. Lagipula, wajar jika Lonemun tidak memberitahunya. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya terlalu gegabuh. Bukannya aku tidak mau mengajarimu. Lonemun memandang Luan dan melanjutkan, kemampuan ini ada hubungannya dengan garis keturunanku. Tentu saja, ada ras lain di dunia ini yang memiliki kemampuan ini. Luan berhenti. Dia buru-buru bertanya, balapan yang mana? Perlombaan penyebaran bintang, kata Lonemun. Tubuh Luan bergetar. Dia menduga Star Sprayading Rache juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Kali ini, kata-kata Lonemun membenarkan dugaannya. Kamu belajar dari Star Sprayading Rache. Mungkin saja kamu bisa meneliti dan menguasai kemampuan ini sendiri. Suara Lonemun terdengar dingin ketika dia berkata, dan, kamu memiliki sepasang mata ini. Kemungkinan kamu menguasai kemampuan ini sangat meningkat. Mata. Hati Luan menegang. Dia bertanya, Nona Lonemun, tahukah Anda apa istimewanya mata saya? Bagaimana saya harus mengembangkannya? Ini adalah kekuatanmu. Bagaimana aku tahu? Kata Lonemun. Mendengar ini, hati Luan bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan hatinya tenggelam. Faktanya, dia telah menantikan untuk bertemu Lonemun, karena dia merasa Lonemun kemungkinan besar dapat membimbingnya ke arah kultifasinya dan dengan cepat menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Jika Lonemun tidak bisa memberinya nasihat, dia khawatir tidak ada orang lain yang bisa. Sangat sedikit orang yang memiliki tingkat penglihatan yang sama seperti Anda. Bahkan sepanjang sejarah, hanya ada segelintir dari mereka. Lonemun memandang Luan dan berkata dengan suara halus, mata setiap orang berbeda. Dao besar yang mereka capai juga berbeda. Pada dasarnya makna di mata Anda akan menentukan jenis kekuatan yang akan Anda peroleh di masa depan. Yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah, mata Anda pasti akan mengikuti naluri yang ada di lubuk hati Anda yang paling dalam. Ini terkait dengan keadaan pikiran Anda dan kekuatan yang paling Anda inginkan. Ini adalah kombinasi keduanya. Saat Luan mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat. Kombinasi keadaan pikiran dan keinginan akan kekuasaan. Kata-kata Lonemun seperti sebuah pencerahan. Luan berdiri di sana dengan linglung. Keadaan pikiran lebih mudah untuk dipahami. Keadaan pikiran pada dasarnya adalah karakteristik dari rasa spiritual. Panca indera terhubung dengan lautan kesadaran, dan mata adalah koneksi terbesar dan paling langsung. Sangat normal jika mata berhubungan dengan keadaan pikiran. Tapi poin bahwa mata berhubungan dengan keinginan akan kekuasaan adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Luan. Luan selalu menggunakan matanya untuk memprediksi arah perkembangan di masa depan. Dia tidak pernah menggunakan arah perkembangan masa depan untuk membuat matanya beradaptasi. Dan justru karena itulah kata-kata Lonemun sangat mengejutkannya. Tadi ku bilang, jangan sengaja mengolah matamu. Setidaknya sekarang bukan waktunya. Lonemun memandang Luan yang tertegun dan berkata dengan serius, sekarang kamu harus mengejar kekuatan yang kamu inginkan. Ketika kamu semakin dekat dengan kekuatan yang kamu inginkan, matamu secara alami akan dipupuk. Matamu didasarkan pada kemampuanmu sendiri, dan sekarang matamu telah jauh melampaui kemampuanmu sendiri. Secara logika, Anda seharusnya tidak memilikinya sekarang. Jadi, Anda harus terlebih dahulu meningkatkan kemampuan Anda ke tingkat 9 Guru Surgawi sebelum Anda dapat mengolah mata Anda. Mendengarkan ajaran Lonemun, Luan berpikir keras. Faktanya, Lonemun sebelumnya telah memberitahunya untuk tidak mengolah matanya sebelum dia menjadi Guru Surgawi tingkat 9, tetapi Luan tidak mendengarkan. Sekarang setelah Lonemun menjelaskan lebih detail, dia menyadari mengapa Lonemun tidak ingin dia melakukannya. Dan apa yang dia lakukan sebelumnya kemungkinan besar hanya membuang-buang waktu. Aku tahu kamu sedang terburu-buru. Lonemun berkata dengan dingin, dari tingkat 8 ke tingkat 9 adalah proses perubahan kualitatif kedua setelah tingkat 5 ke tingkat 6. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dirasakan dengan jelas oleh Guru Surgawi Sekuler, tetapi sangat jelas bagi garis keturunan dari para Guru Surgawi Sekuler. Klan Hachiko, pikirkan lebih banyak tentang kekuatan yang paling Anda inginkan. Ini adalah arah yang harus Anda kembangkan. Kekuatan yang paling dia inginkan. Hati Luan bergetar, dan dia segera mendapat jawaban. Roh. Semangat yang selalu dia kejar. Lalu, apa itu roh? Pemahaman Luan tentang roh adalah kekuatan untuk mengendalikan semua kekuatan. Itu adalah inti dari semua kekuatan, tingkat kekuatan tertinggi. Tujuan utamanya adalah mengendalikan segala sesuatu di dunia melalui roh dan mencapai kekuatan tertinggi. Inti dari kekuatan, kekuatan tertinggi untuk mengendalikan segalanya. Mungkinkah sepasang mata ini telah diubah dari, roh, yang telah dia jelajahi? Luan menarik napas dalam-dalam. Tidak mudah untuk memahami semua ini. Ini akan sangat sulit dan memakan waktu. Dia tidak bisa memikirkan semua ini di depan Lonemun. Dia harus kembali dan memikirkannya secara perlahan. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas bimbingan Anda, Nona Lonemun. Mem, Lonemun sedikit menganggup dan berkata, Apakah Anda punya pertanyaan lain? Luan tercengang. Dia membuang pertanyaan itu dan berpikir cepat. Segera, dua pertanyaan muncul di benaknya. Lagi pula, dia sudah sering bertemu Lonemun. Luan tidak ragu-ragu dan langsung menanyakan pertanyaan pertama. Bagaimana Nona Lonemun tahu bahwa kita dalam bahaya? Luan bertanya dengan ragu. Itu benar. Lonemun datang untuk menyelamatkan mereka dengan alasan bahwa dia tahu mereka dalam bahaya. Tapi bagaimana Lonemun tahu? Tidak ada keraguan dalam benak Luan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dan tidak ada nada ketidakpercayaan dalam nada bicaranya. Itu murni karena rasa penasaran. Aku pergi ke puncak merangkul langit untuk mencarimu. Aku ingin melihat bagaimana perkembangan kultifasimu. Kata Lonemun. Kamu tidak berada di puncak merangkul langit, jadi aku pergi mencarimu. Secara kebetulan, aku menemukanmu dalam bahaya. Secara kebetulan, Luan tercengang. Dia tidak terkejut Lonemun bisa menemukannya. Bagaimanapun, dia telah menemukannya sebelumnya. Tapi jika itu kebetulan, keberuntungannya terlalu bagus. Namun, dibalik tabir yang tidak bisa dilihat Luan, mata indah Lonemun sedikit berkedip. Lonemun tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia berbohong. Saya masih ingin bertanya pada Nona Lonemun tentang sesuatu. Luan menarik diri dari pikirannya dan menatap Lonemun lagi. Berbicara. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, Nona Lonemun, tahukah Anda, dot apa itu Yu Tian Gou? Yu Tian Gou. Lonemun tercengang. Dia tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, Bagaimana kamu tahu tentang Yu Tian Gou? Mendengar ini, Luan sangat gembira. Memang benar, Lonemun tahu tentang hal itu. Dia buru-buru berkata, Saya juga mengetahuinya secara tidak sengaja. Saya sangat membutuhkannya sekarang. Nona Lonemun, tahukah Anda di mana saya bisa menemukan biji ini? Di bawah topi kerudung, Lonemun sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengangguk sedikit dan berkata, Saya tahu. Luan bahkan lebih gembira lagi. Dia dengan cepat bertanya, Di mana? Lonemun memandang Luan yang terkejut dengan matanya yang indah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, Saya memilikinya. Setelah mengatakan itu, tubuh Luan bergetar hebat. Dia memandang Lonemun dengan kaget. Lonemun memilikinya. Bukankah Seng mengatakan bahwa hanya klan Hachiko yang memiliki Yu Tian Gou? Dia tidak pernah mengira Lonemun akan memilikinya. Tapi dia benar-benar percaya pada kata-kata Lonemun. Setelah banyak pertukaran, Lonemun tidak pernah menjadi orang yang sombong. Dia bahkan tidak suka membuang-buang nafas. Jika Lonemun bilang dia memilikinya, dia pasti memilikinya. Tapi Luan dengan cepat menekan kegembiraan di hatinya. Bagaimanapun, hal sepenting itu pasti sangat penting bagi Lonemun. Dia tidak bisa memberikannya begitu saja. Nona Lonemun, Bolehkah saya meminjamnya? Luan menangkupkan tangannya dan bertanya dengan serius. Lonemun memandang Luan. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Kamu ingin menggunakannya untuk apa? Hati Luan menegang. Setelah berpikir sejenak, dia bercerita tentang fakta bahwa dia sudah lama mendengar suara-suara dari laut, termasuk 16 kata yang dia dengar akhir-akhir ini. Sebuah transaksi adalah tentang kejujuran dan kesetaraan. Pihak lain punya hal yang begitu penting. Dia harus menggunakan jumlah informasi yang setara sebagai gantinya. Saya ingin tahu apa yang memanggil saya dari laut. Luan berkata dengan serius. Jadi aku mencari Yu Tian Go. 2770. Mendengar kata-kata Luan, Mata Lonemun bergerak sedikit di balik kerudung. Dia belum pernah mendengar kalimat ini, dan dengan kata-kata ini, dia hanya tahu apa itu, Yu Tian Go selanjutnya. Luan baru saja mengatakan bahwa informasi yang dia miliki sekarang hanyalah lokasi dataran api suci, yang berada 50 ribu kaki di bawah laut, dan kalimat kedua adalah, selanjutnya Yu Tian Go. Berdasarkan urutan ini, Lonemun mengetahui arti, selanjutnya Yu Tian Go. Yu Tian Go ini memang dapat melepaskan energi keluar, tetapi fungsinya lebih dari itu, jika tidak, klan Hachiko tidak perlu mengumpulkan semua biji ini. Keajaiban biji ini adalah ia dapat menggunakan energi yang dilepaskan untuk membentuk ruang khusus, ruang ini memiliki gaya pendukung yang kuat, dan memiliki gaya tolak yang kuat di sebagian besar tempat, efeknya jauh melampaui pelepasan energi normal. Dengan biji ini, Luan pasti tidak akan mengalami masalah saat menyelam sejauh 50 ribu kaki ke laut. Namun, ini tidak berarti bahwa setelah Luan memiliki Yu Tian Go, tidak akan ada bahaya tenggelam sejauh 50 ribu kaki ke laut. Sebaliknya, bahkan Luanemun tidak dapat mengetahui jenis energi apa yang dapat mengirimkan suara ke Luan melalui laut, bahkan dia pun tidak dapat melakukannya. Tapi tidak diragukan lagi, energi ini pasti sangat kuat, jika berbahaya bagi Luan, dengan kekuatan Luan, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. 50 ribu kaki ke dalam laut, bahkan jika Luan secara tidak sengaja kehilangan Yu Tian Go dari tubuhnya, dia akan segera dibunuh. Berbahaya. Sangat berbahaya. Luanemun memandang Luan, suaranya yang dingin dan halus bahkan menjadi sedikit serius, berkata, apakah kamu yakin ingin pergi? Jika sesuatu terjadi, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Saya ingin pergi. Luan berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu, selama ada cara bagiku untuk menghindari atau beradaptasi dengan tekanan air, aku pasti akan pergi. Luanemun melihat ekspresi tekat Luan, setelah beberapa napas, dia menarik napas ringan, mengangguk sedikit dan berkata, oke, aku bisa meminjamkannya padamu. Tubuh Luan bergetar, dia segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih nona Luanemun. Tapi aku tidak membawanya. Luanemun berkata, tunggu aku di Sky Reaching Peak dalam tiga hari. Baiklah, Luan dengan cepat menganggup dan berkata, terima kasih, nona Luanemun. Melihat Luan terus berterima kasih padanya, Luanemun tidak tahu apakah dia telah melakukan hal yang benar. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan di laut dalam, dia takut. Tuan muda klanfu tidak akan melepaskannya. Meski mereka baru bertemu sekali, Luanemun bisa dengan jelas merasakan wanita seperti apa nyonya muda klanfu itu. Dia telah mendengar banyak rumor tentang Tuan muda klanfu, tetapi melihatnya secara langsung lebih baik daripada mendengarnya ratusan kali. Baru setelah bertemu dengannya barulah dia menyadari bahwa rumor tersebut tidak salah, dan kenyataannya bahkan lebih buruk. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Luanemun bertanya pada Luan. Tidak, Luan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia sudah cukup banyak bertanya, dan jika dia terus bertanya, itu akan mengganggu. Karena tidak ada, maka aku pergi. Suara Luanemun menjadi dingin dan jauh lagi. Sampai jumpa tiga hari lagi. Dengan itu, sosok Luanemun menghilang dalam sekejap. Dia bahkan tidak memberi Luan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Melihat Luanemun telah menghilang, Luan jelas tercengang, tapi dia masih menangkupkan tinjunya ke arah ruang kosong dan segera menyiapkan susunan teleportasi untuk pergi. Saat ini sudah lewat tengah malam, artinya, waktu telah berlalu dari bulan Maret hingga April. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanggal 1 April saat mereka memasuki bulan April. Kebangkitan Dewa Lulus. Di luar Awakening God Pass, sesosok tubuh terbang. Itu tidak lain adalah kepala klan Fu, Fu Yang. Pada hari pertama setiap bulan, satu orang diizinkan mengunjungi Tuan Muda. Itu juga merupakan hari yang paling mencemaskan bagi seluruh klan Fu. Semua orang menunggu Fu Yang atau Fu Meng mengirimkan berita kembali untuk memastikan bahwa Tuan Muda masih hidup. Ada pun status Tuan Muda, tidak akan diumumkan kepada klan. Dari tanggal 24 Juni tahun lalu hingga tanggal 1 April total 9 bulan 6 hari telah berlalu. Selama proses ini, rekor Awakening God Pass telah lama dipecahkan. Orang yang paling lama dikurung di Awakening God Pass dan keluar hidup-hidup selama 42 hari. Dibandingkan dengan 280 hari Fuyu dikurung sampai sekarang, perbedaannya sangat besar. Tinggal kurang dari 3 bulan lagi sebelum 1 tahun penjara. Lebih penting lagi, Dewa Surga telah mengatakan bahwa dia akan dikurung sampai Luan menjadi guru surgawi tingkat 9, dan tidak selama 1 tahun. Jika Luan tidak mencapai terobosan dalam setahun, dia akan dikurung lebih lama lagi. Jika Luan membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai terobosan, Fuyu akan dikurung di sana selama 10 tahun. Jika Luan tidak mencapai terobosan, Fuyu akan terkunci di sana selamanya. Menyiksa Penyiksaan lebih buruk dari kematian. Fu Yang bergegas ke Awakening God Pass secepat yang dia bisa. Pintunya tertutup rapat, dan dia tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Dia hanya bisa mendengar suara yang datang dari dalam. Setelah datang ke sini berkali-kali, Fuyu tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia segera berteriak, Yu kecil, ayah ada di sini, apa kabarmu? Dengan itu, Fuyu segera menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar suara yang datang dari dalam. Selama 8 kunjungan sebelumnya, Fuyu dan Fumeng dapat dengan jelas mendengar suara putri mereka melemah dengan cepat. Setiap kali, semakin sulit untuk mendengarnya dibandingkan sebelumnya. Sebulan yang lalu, Fumeng datang ke sini. Fumeng bahkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan pintu. Baru setelah itu dia hampir tidak bisa mendengar sedikitpun suara yang datang dari dalam. Selama 15 menit kunjungannya, Fumeng hanya mendengar suara Fuyu sebanyak 5 kali. Dari jumlah tersebut, hanya 2 kali dia dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Fuyu. Seperti biasa, yang pertama adalah mengatakan bahwa dia aman, dan yang kedua adalah menanyakan situasi Luan. Suara yang menanyakan situasi Luan tidak memiliki urgensi atau desakan apapun. Ini menunjukkan bahwa Fuyu tidak menyalahkan Luan karena tidak berkultifasi lebih cepat untuk menyelamatkannya. Dia hanya mengkhawatirkan situasi Luan saat ini, dan dia mengkhawatirkan keselamatan Luan. Setelah Fuyang bertanya dengan keras, 10 napas telah berlalu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari dalam. Setiap kali Fuyang atau Fumeng datang ke sini, mereka ketakutan. Mereka takut putri mereka akan meninggal. Jadi, Fuyang panik. Dia bahkan menggedor pintu, berteriak sekuat tenaga, Yu kecil! Yu kecil! Jangan menakutiku! Suara Fuyang begitu keras bahkan mengguncang seluruh ruangan. Perlu diketahui bahwa kekuatan ruang di tempat ini bukanlah yang diketahui secara umum. Jika berada di delapan benua kuno, raungan ini dapat menghancurkan area yang sangat luas. Itu bukan hanya ukuran normal, tapi ukuran yang tidak terbayangkan. Namun, setelah raungan yang begitu keras, Fuyang menekan pintu lagi, mencoba yang terbaik untuk mendengarkan. Tetap saja, tidak ada suara yang terdengar dari dalam. Sepuluh napas. Dua puluh napas. Lima belas menit. Fu yang benar-benar panik. Bahkan ketika Fu Meng datang bulan lalu, dan suara Fuyu sulit didengar, dia setidaknya akan mengeluarkan beberapa suara untuk memberitahu Fu Meng bahwa dia masih hidup. Tapi sekarang, tiga puluh napas telah berlalu, dan tidak ada satu suara pun yang keluar dari dalam. Itu kosong, seolah semuanya telah hilang. Fu yang panik. Ketakutan semakin besar di dalam hatinya. Dia segera berbalik, dengan gila-gilaan berlari menuju pintu ruang ini, tiba di luar. Di luar pintu, ada seseorang yang menjaga seluruh awakening God Pass. Dia adalah murid dewa surga, dan salah satu murid dewa surga yang paling cakep. Tidak ada suara yang keluar dari dalam awakening God Pass. Fu yang segera berteriak pada orang ini, buka jalur dewa kebangkitan. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Melihat Fu yang meneriakinya, orang berpakaian putih itu tidak marah. Delapan pemimpin klan menghormati dewa surga, tetapi mereka tidak perlu menghormati mereka. Status mereka lebih tinggi dari mereka. Biasanya, para pemimpin klan memperlakukannya setara, tapi sekarang, sepertinya Fu yang benar-benar cemas. Dia tahu metode untuk membuka awakening God Pass, tapi dia tidak bisa melanggar perintah tuannya, dan pasti tidak akan setuju untuk melakukannya. Orang berpakaian putih itu berbicara dengan tenang, pemimpin klan Fu, tolong jangan khawatir. Jika Fu yu benar-benar mati di dalam, jalur dewa kebangkitan akan terbuka secara otomatis. Hingga saat ini awakening God Pass telah ditutup, artinya Fu yu masih hidup. Tapi dia sudah diambang kematian. Fu yang berteriak dengan marah, apakah kamu ingin aku melihat putriku mati di dalam? Saya tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan dia mati di dalam, dan saya juga tidak memiliki kemampuan untuk membiarkannya keluar. Orang berpakaian putih tetap tenang dan berkata, jika pemimpin klan Fu benar-benar ingin dia keluar, mengapa kamu tidak pergi menemui dewa surga dan meminta perintah? Setelah saya mendapat perintah, saya akan melakukannya segera biarkan dia keluar. Fu yang mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia langsung berteriak, tunggu aku kembali. Setelah berbicara, sosok Fu yang langsung menghilang di depan orang berpakaian putih. Orang berpakaian putih itu tercengang. Dia tidak menyangka Fu yang benar-benar akan pergi dan melihat dewa surga. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang tuannya, tuannya pasti tidak akan memberikan perintah untuk mengeluarkan Fuyu. Orang berpakaian putih itu berbalik dan melihat ke Awakening Gatpas tidak jauh dari sana. Memang benar, tidak ada suara yang keluar dari dalam selama delapan bulan. Mungkinkah? Tuan muda berbakat dari klan Fu ini, setelah bertahan begitu lama dan mengejutkan seluruh gunung Dewa Langit dan klan Hachiko, benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terima kasih telah menonton!